Hai hai halo detikers kembali lagi bersama detik pagi jangan tidur lagi selama 3 jam kedepan detikers bakal ditemenin menu spesial hari ini ada apa aja ya let's check this out Uzbekistan berhasil mengalahkan Indonesia di pertandingan semalam walau begitu pertandingan berlangsung sengit terima kasih Garuda Muda kita cetak sejarah baru di kesempatan selanjutnya ya CEO Microsoft Satya Nadella akan melaksanakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat hari ini katanya sih pertemuan ini bakal sangat berguna untuk Indonesia kira-kira apa ya pembahasannya Definisi Angry Mom Tur keliling kota emak-emak pengemis viral ini akhirnya berakhir akibat keresahan warga dinas sosial Bogor langsung mengamankan si emak untuk dimintai keterangan semoga turnya nggak sampai kemarauke ya bu nah itu dia menu hari ini Hai detikers Hai detikers Selamat pagi-pagi detikers seneng banget loh ada saya hari ini Evelyn Ong perkenalkan dan di sebelah saya ini ada Mas Dana Mas Dana aduh kok sedikit berbeda ya mungkin masih ngantuk masih ngantuk gara-gara dukung tim nasi malam sih jadi ya lumayan ngantuk sih lumayan ngantuk tapi detikers pokoknya jangan tidur lagi pokoknya selama 3 jam kedepan nanti kita akan menemani detikers semua dengan informasi menarik tentunya ya ya pokoknya detikers jangan kemana-mana kita mungkin kalau semalam detikers sempat nggak sempat nonton ya acara bola semalam don't worry kita udah recap in semuanya hari ini selama 3 jam kita akan menemani Anda nah kira-kira tadi pagi habis harapan apa Mas kalau tadi ini adalah Mas Randra ya Mas Randra ini siapa sih coba-coba kenalin dulu host infall 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 padahal lebaran udah lewat ya udah lewat tapi masih diminta infall gitu oh mungkin soalnya infall kemarin sekarang waktunya liburan oh waktunya liburan ya padahal hari ini itu juga mendekati besokmu tanggal merah kan ya hari oh iya besok itu adalah tanggal 1 Mei bener banget ini detikers hari ini tanggal 30 April hari Selasa yang berarti hari terakhir di bulan April jadi gimana Mas udah gajian? alhamdulillah sudah tadi pagi makan breakfastnya mewah dong oh iya sorry alhamdulillah sih lumayan enak sih tadi sempat mampir dulu ke warteg di depan trans mewah banget lumayan sih lumayan lumayan ya secara udah hari terakhir di bulan April ya dan besok kita memasuki bulan yang baru yaitu bulan Mei di tanggal 1 seperti tadi yang udah disampaikan nih sama Mas Randra ya kalau mungkin detikers agak kantuk ini sebenernya Mas Dana gitu kan Mas Dana tapi kenyataannya adalah Mas Randra kena angin tendean jadi kayak gini mukanya kena angin tendean terus Mas Randra karena udah gajian makanya mewah di warteg sebelah gitu kan wah luar biasa abis abis betul begadang begadang tapi emang harus jangan ngikutin kata Roma Irama sih begadang-jangan begadang kalau tiada artinya memang eh eh lanjutkan Mas begadang boleh saja asal ada kopinya mana kopinya belum dateng ini kopinya kopinya belum dateng nih Anas kopi Anas yaaah eh ngebuat Inval ya aduh padahal udah jadi host Inval berharap dapet kopi nih yes bener banget don't worry nanti kita ada kopinya pokoknya kita bakal seru-seruan kita bakal ngebahas banyak banget informasi-informasi dan berita-berita terupdate The Tickers jadi pokoknya jangan ngantuk pokoknya jangan tidur lagi The Tickers ini udah pagi biar rezekinya gak dipatok sama ayam oke kita mau harus semangat pagi-pagi bener pokoknya harus semangat walaupun hasil timnasnya buruk semalam tapi kita membawanya harus semangat karena kita juga harus menyemangati nih pemain-pemain timnas setelah kalah 2-0 dari Uzbekistan semalam sebab ternyata hasil itu tidak memutus asa kita untuk ke Olimpiade Paris karena masih ada dua cara lagi ya masih ada dua cara lagi yaitu menang lawan Iraq di perebutan peringkat ketiga atau kita menang lawan Guinea di kualifikasi nanti masih bisa masih bisa pokoknya gak boleh patah semangat ya kita memberikan yang terbaik atau juga misalkan walaupun semalam Garuda Muda belum berhasil lolos ke babak selanjutnya yaitu babak final masih ada dua kesempatan lainnya pokoknya kita dukung terus tim Garuda Muda kita beraksi kalau Kak Evelyn sempat nonton enggak semalam? pengennya sih nonton ya cuma semalam keburu ngerjain tugas yang lain tiba-tiba ada kerjaan deadline-deadline gitu kan gitulah yang namanya kan kalau Mas Randra ini lagi infal ya saya juga nyari infalan yang lain juga soalnya nah jadi The Tickers Indonesia semalam itu gagal melaju ke final Piala Asia U23 2024 Garuda Muda harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 0-2 di babak semivinal dan susunan pemainnya ada siapa aja mas? di Indonesia itu di bawah Mistar Gawang tentu ada Ernando, Ari, Sutaryadi terus ada Justin Hapner ada Rizky Rido Mohamad Ferrari Pratamarhan sama Nathan Coa Eon dan Ifar Jenner Fajar Fatur Rahman Marcelino Ferdinand Witan Sulaiman dan Ramadan Sananta jalan pertandingan sebenernya lumayan sengit di babak pertama Indonesia dan Uzbekistan harus berbagi angka kosong-kosong di babak pertama sebenernya Indonesia sempat gagal mendapatkan hadiah penalti pada menit 27 ketika wasit mengecek lagi farnya menganggap bahwa tak ada pelanggaran buat Garuda Muda kemudian bermain di Abdullah bin Khalifa Stadium Indonesia memainkan starter yang nyaris sama seperti kontra Korea hanya minus Rafael Strike yang mendapatkan akumulasi kartu kuning yang digantikan oleh Ramadan Sananta sementara Uzbekistan banyak mengganti pemainnya hasilnya Indonesia sedikit kerepotan meladeni starter lawan yang sedikit di luar prediksi Uzbekistan coba beberapa kali melakukan serangan namun upayanya masih gagal di Gawang Hernando sepanjang 20 menit pertama hampir tak ada ancaman berarti kedua tim masih berusaha mencari celah memasuki area pertahanan lawan hingga turun minum hasilnya skor masih kosong-kosong kalau menurut review Fars emang hasilnya sih oke-oke aja sih ya yang merugikan bukan yang merugikan sebenernya setelah gol Muhammad Ferrari di babak kedua itu dianulir sih kalau yang gue lihat sama Kak Evelin itu tuh kayak mental timnas tuh langsung down langsung turun kayaknya langsung lemes gitu loh padahal gol itu kayaknya udah dinanti-nanti tuh sama pemain Indonesia tuh tapi ya padahal ya setelah di cek far ternyata ramadhan sanantanya offside jadi harus dianulir golnya jadi emang kalau di dalam pengecekan far itu ada beberapa angle yang harus di cek sih dari mulai dari jadi wasit far itu juga harus bikin garis gitu loh jadi dari yang angle samping angle depan jadi semua angle harus di cek sih untuk menentukan hasil far itu dan kalau dilihat memang ramadhan sananta sedikit mendahului Uzbekistan jadi ya kaki atau badannya lah gitu ya jadi dinyatakan offside oleh wasit akhirnya di anulir lah gol Muhammad Ferrari akhirnya wasitnya di di rujak di rujak di goreng di goreng di rujak netizen diminta alamatnya mana profilnya gitu kan ya itulah netizen kita seru kan hahaha oke selanjutnya ini ada apalah ini Indonesia versus Uzbekistan menit 61 gol Muhammad Ferrari di anulir far tadi yang baru aja disampaikan ya jadi di babak kedua gelombang tekanan Uzbekistan terus berlanjut namun Indonesia bisa mencuri gol di menit ke-61 berawal dari crossing dari sisi kanan bola menjangkau ramadhan sananta dan terjadi duel dengan keeper uzbekistan bola muntah kemudian bisa diteruskan sananta ke Ferrari di sampingnya dan disepak lagi menjadi gol kemudian wasit mengecek far sebat terindikasi offside dan akhirnya sananta tertangkap kamera memang sedikit offside saat menyambung bola crossing sehingga gol dibatalkan itu tadi yang baru saja disampaikan sama mas randra terus abis itu selanjutnya kita juga ada Indonesia versus Uzbekistan menit 68 ya iya ini disini oke Garuda Muda sempat tertinggal Garuda Muda tertinggal 01 jadi 7 menit berselang gawang Indonesia malah kebobolan Hussein Norkev merobek gawang Hernando Ari usai meneruskan 4 Muhammad Kodir Hamra lift dari sisi kiri dan Garuda Muda tertinggal 01 nah dari situ mulai permainan timnas sedikit kacau karena sudah tertigal 01 terlebih setelah itu ada momen dimana kapten timnas Indonesia Rizky Ridho harus mendapatkan kartu merah setelah melanggar pemain dari Uzbekistan dan itu sempat juga dicek oleh Wasid melalui FAR untuk mengambil keputusan apakah itu murni pelanggaran biasa saja atau harus diganjar dengan kartu merah sempat lama tuh ngecek FAR nya jadi beberapa kali di replay di rewind akhirnya Wasid dari asal Cina itu memutuskan untuk Rizky Ridho kena kartu merah yes jadi Uzbekistan juga mengandakan unggulan 4 menit kemudian Pratama Arhan membobol gaung sendiri setelah salah mengantisipasi bola muntah di kotak penalti dan Indonesia gagal memperkecil ketertinggalan hingga pelit panjang berbunyi skor 2-0 untuk Uzbekistan jadi hasil akhir pertandingan jadi The Tickers walaupun gagal ke final Piala Asia U23 Indonesia masih berpeluang ke Olimpiade jadi Indonesia 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 wuhh oke pokoknya The Tickers jangan berkecil hati lah jangan pernah berkecil hati jangan pernah putus memberikan semangat kepada timnas kita karena masih ada 2 cara lainnya supaya Indonesia bisa masuk ke dalam Olimpiade di Paris Paris nah disini caranya seperti apa ya mungkin buat para detikers yang baru saja bergabung kita ingetin lagi cara yang pertama adalah kalau misalkan Indonesia ya which is sudah gagal ya kemarin semalam ya Indonesia gagal ke final Piala Asia U23 semalam usah di kalahkan Uzbekistan Garuda Muda masih memiliki peluang besar ke Olimpiade Paris 2024 jadi disini tersedia melalui jalur perebutan juara ketiga Garuda Muda akan menghadapi Jepang atau Irak pada tanggal 2 Mei sudah dipastikan melawan Irak karena semalam itu Jepang sudah mengalahkan Irak 2-0 oke jadi finalnya nanti itu Piala Asia U23 mempertemukan Jepang kontra Uzbekistan dan perebutan peringkat ketiga akan berhadapan Indonesia melawan Irak jadi Indonesia berkesempatan untuk ngelenggang langsung ke Olimpiade Paris jika mengalahkan Irak dan mendapatkan peringkat ketiga di Piala Asia U23 ini tapi jika kalah melawan Irak Indonesia masih berpeluang tampil di Olimpiade jika menang melawan Guinea di babak playoff Afrika itu dua skema Indonesia saat ini agar berharap masih bisa tampil di Olimpiade kita berharap semangat pemain-pemain timnas ini gak akan pudar gak akan luntur untuk mendapatkan tiket Olimpiade setelah kalah dari Uzbekistan semalam jadi buat netizen buat warga negara Indonesia ayolah kita beli terus jerseynya ya kan jerseynya kemarin rame banget tuh jerseynya juga rame beli belum beli jerseynya belum kebetulan belum belum abis ini gak apa-apa kan gaji udah turun tuh langsung beli ya semoga dapet jerseynya karena biasanya jika timnasnya bermain baik tuh jerseynya akan jadi penjualan meningkat dan akan langka langka terus harganya juga naik ya harganya juga naik jadi penjualan jersey berbanding dengan lurus dengan prestasi timnas apa kita stok dulu ya kita nyetok dulu bisa bisa jadi kita jualan jersey ya rame kita jualan jersey juga betul 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 jualan jersey juga jadi setelah Kemen Indonesia kalah ya yang ini juga trending topic ya tadi Wasitfar dicecar netizen kita juga penasaran ya dicecarnya tuh kayak gimana aja sih mas betul 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 coba kita lihat nih ada kayak apa aja sih komen-komen dari netizen Indonesia yang biasanya tuh kreatif banget dan kadang bikin ngakak kadang baca berita sama komen netizen itu lebih seruan baca komennya netizen bener banget biasanya komen-komen netizen juga tuh menjadi inspirasi kita untuk melawak-melawak dengan teman-teman sebaya kita ya kita sebaya gak sih? kita sebaya kita sebaya main sebaya aja kita sebaya gak sih? sebaya lah ya sebaya 1845 ini 1845 1845 nah ini ini kita mau ngebahas komen-komennya dulu atau boleh komen-komennya dulu ada gak sih komen-komennya Jon bisa ditampilin gak? ini tuh gak bisa oh gak bisa ya oh gak bisa oh dibaca aja oke 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 ini by the way maklumnya perdana ini komputer gue dari tadi naik scroll up scroll down langsung begini-begini terus gimana sih mbak gimana cara? ini gimana? gue tuh dari tadi ya maklumnya The Tickers hari perdana hari pertama nih ya oh aku bisa jadi maaf ya dari tadi tuh aku bingung ini kenapa dari tadi gue baca loncat-loncat mulu halamannya ternyata aku bisa pakai Apple yaaa aku kayak ternyata aku bisa pakai Apple bener juga ya padahal aku di rumah pakai Apple kenapa? ini soalnya biasanya ada mouse-nya oh iya terbiasa menggunakan mouse jadi pakai trackpadnya rada-rada ini ya iya makanya dari tadi aku kayak mau bacain kok susah ya kenapa ini halaman keskip-keskip terus iya menarik juga sih Indonesia Indonesia kalah Wasid Far dicecar netizen nih jadi seperti yang tadi sudah kita informasikan ya sebelumnya Muhammad Ferrari sempat membobol gawang Uzbekistan namun dianulir karena dianggap Ramadan sana entah off-site oleh Far jadi banyak netizen Indonesia yang kesal dengan kepemimpinan wasid asal China Sen Yin Hao mereka juga kesal dengan wasid Far yang menganulir gol Indonesia kontroversi wasid Indonesia versus Uzbekistan cek far penalty malah nggak pelanggaran sama sekali cek far goal Indonesia dianggap off-site tetap semangat tim Nas ini salah satu tulis salah satu akun yang kecewa dengan kepemimpinan wasid di laga ini nah terus ada lagi nih sepanjang turnamen Indonesia hanya kalah oleh kartu merah keputusan wasid dan far yang tidak bersahabat chin up yang false get up again for third place kami pun akan tetap bangga yuk bisa yuk yuk pokoknya jangan jangan pernah putus semangat nah terus ini ada yang menarik juga nih pokoknya ini memberikan semangat ya ini juga ada ini memberikan semangat nih tim Nas proud of you tim Nas kami tetap bangga karena sudah sampai ke titik ini sebut salah satu akun di lini masa nggak apa-apa kalian keren sudah bisa sampai empat besar kita bangga sama perjuangan kalian we proud of you tim Nas Indonesia pokoknya makin terbakar terus deh kemudian ada ada lagi nih silahkan silahkan mas nice try untuk Indonesia yang jadi debutan fokus serbut juara tiga agar lolos olimpiade Paris 2024 nah terus ini juga ada lagi nih mas semoga tim Nas U23 kita bisa segera bangkit dan menang pada pertandingan perebutan tempat ketiga aku sih masih berharap tim Nas U23 kita bisa lolos langsung ke olimpiade olimpiade Paris 2024 lewat jalur Asia Cup U23 amin amin pokoknya kita doakan yang terbaik ya kita juga pengen dong ternyata tuh setelah pertandingan banyak banget akun wasitnya dan gak tau mana yang bener ya akun wasitnya itu ya itu langsung ada akun wasitnya tapi nama-namanya nama-nama orang Indo kan orang Indo cepet kan paling ngercep kan tuh waduh nama akun wasitnya tadinya satu kalau kita search engine di Instagram tiba-tiba tuh udah 12 gitu tapi followersnya satu followingnya satu kayak gitu-gitu fotonya satu gitu kan fotonya cuma satu wasitnya doang terus fotonya juga baru dia upload kayak sejam yang lalu kayak dia berusaha mengupload instastory gitu kan supaya bahwa membenarkan bahwa itu akun wasitnya kan jadi kita gak tau tuh mau silaturahmi jadi bener apa enggak akun wasitnya itu namanya orang-orang kreatif ya bisa melihat peluang ya jadi siapa tau kan langsung bikin akun tersebut mendadak followersnya banyak boom gitu kan abis udah dapet followers banyak langsung udah dijual akunnya ya gak sih mas betul banget orang Indonesia emang terkenal kreatif-kreatif kreatif dong kreatif ini seru banget ya kalau Olimpiade di Paris nih Indonesia tembus ya kita bisa alesan yuk pergi yuk ke Paris mau ngapain mau support Garuda Muda wah keren banget ya apalagi kan terakhir timnas sepak bola kita tampil di Olimpiade itu kalau gak salah sekitar 68 tahun yang lalu 68 tahun yang lalu gimana The Tickers udah lahir iya itu Mas Ranga udah lahir kan waktu itu kan udah merangkak udah merangkak kebetulan sudah merangkak udah ikut demo di DPR itu aku langsung mau nanya nih kemarin tarik-tarik benangnya berhasil ya kemarin operasi dimana mas muda banget gila di Korea Utara lu dapet referensi dari mana tuh operasi di Korea Utara kemarin itu nanya sama kreatif kita si Arfi tuh Arfi tuh sering banget dia jelajah ke klinik-klinik kecantikan gitu dia tuh sering survei-survei klinik kecantikan untuk membandingkan klinik kecantikan ini apa bagusnya terus yang ini bagusnya apa bagusnya apa jadi mukanya dia itu kayak sarana untuk klinik-klinik kecantikan berkarya gitu pantesan Mas Ranga mukanya hari ini glowing banget ternyata baru pulang dari Korea Utara abis itu tarik-tarik benang segala macem OP ya benangnya ini tanem kolagen pakai gelasan nih layangan tuh daripada kita ngalor ngidul ya kita nyeduh kopi dulu The Tickers tapi jangan kemana-mana selanjutnya host infal akan cabut sudah ada host utamanya ada dana sesaat lagi jadi jangan kemana-mana The Tickers tetap di Detik Pagi Jangan Tidur Lagi Jangan Tidur Lagi dan ini perdana gue sebenernya oh perdana lu perdana gue jadi tadi infal ini gue juga infal yang kedua infal yang kedua nanti kita nextnya ada lagi nextnya ada lagi oh jadi dana perdana nih disini welcome tapi nama gue perdana saya sayang nama gue perdana oh perdana jadi setiap hari selalu perdana ya iya betul sama kok gue juga baru perdana juga kok yaudahlah pokoknya kita teamwork hari ini ya dan oh high five oke tadi kita bahas apa sih yang seru banget kayaknya tadi kita ngebahas tentang bola ya tentang bagaimana Garuda Muda beraksi semalam tadi bersama Mas Dana ya untung lu cepet dateng kalau enggak Mas Dana Mas Dana bukan bukan Mas Dana Mas Randra abisin hari ini nah tadi ngebahas tentang bola iya terus waktu itu ngebahas komen-komennya juga terus gimana Indonesia masih memiliki peluang ya untuk ke Olimpiade di Paris itu jadi walaupun semalam Indonesia telah gagal iya tapi jangan khawatir karena Indonesia masih punya dua cara untuk mengikuti Olimpiade Paris 2021 oke nah kalau ngomongin bola kayaknya nanti akan lebih seru lagi kalau kita punya narasumber yang emang expert disitu tuh oke iya dong gue pengen aja kita supaya lebih fresh kita ganti topik dulu nih oke kita beralih dulu nih kita beralih dulu ada bos Apple ini yang baru dateng ke Indonesia kemarin kan kalau kemarin Microsoft baru temuin Jokowi itu di istana nah ntar bos Apple besok bukan bukan jadi kemarin itu bos Apple udah dateng nah sekarang bos Microsoft akan menemui ya Bapak Jokowi di istana nah jadi ini CEO Microsoft Satya Nadella melaksanakan pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo di istana kepresidenan Jakarta Pusat pertemuan dijadwalkan tadi ya eh tadi atau sekarang iya saat ini 8.30 hari ini hari Selasa 30 April 2024 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadeh mengkonfirmasi langsung pertemuan di gelar sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat jadi saat ini mereka lagi ngobrol-ngobrol nih benar dan kira-kira mereka ngomongin apa ya kira-kira mereka minyak gak ya ke Indonesia buat tanamin duitnya kita nah ini dia tuh Susu Bos Susu Bos Apple Bos nah kira-kira emang bakal ketupat kalau gue gak tau kenapa kenapa langsung mikirnya ketupat ya karena baru lebaran kali rawon rawon sebelak itu Indonesia banget ya takutnya kepedesan takutnya kepedesan takutnya kepedesan kalau aku saran bosen gak kalau aku bilang nasi goreng sama baso meatball pake pake emping pake acar pake cabai tapi nasi gorengnya yang pucet yang pucet gak pake kecap rujak bebek boleh kamu tim rujak bebek atau rujak buah rujak buah rujak buah oh ya sama karena kalau rujak buah tuh bisa cocol kalau rujak bebek tuh kita gak tau isinya buah apa aja kayak kayak gak real fruit gak sih bukan kayak buah yang bener gitu kan bener aku tuh ya kalau rujak buah tuh kayak buah seger dipotong-potong tampilannya juga masih estetik gitu kan betul kalau rujak bebek itu di dalam gelas gue udah kecil kayaknya ngeliatin nih apa sih coklat-coklat kok kayaknya menyeram kan kalau rujak buah tuh kayak seger warna-warnanya ada api kamu paling suka buah apa? paling seneng mangga 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 itu mau manis mau asam tetep enak dimakan kayak hidup gue mangga tuh kalau manis baru asam semua enak enggak sih itu mungkin di lidah anda betul kalau aku jujur kalau rujak sukanya makanannya sih bengkong nah tapi kalau kita ngomongin apa namanya tadi rujak gue pengen nanya juga nih ke Brigadir Ade kira-kira dia lebih suka yang mana nih oke udah siap nih kayaknya dia nih nih Brigadir Ade apakah sudah tergabung bersama kami di detik pagi halo Brigadir Ade apa kabar halo selamat pagi semua bye Alhamdulillah disini ada Dana sama Evelyn kita akan mandu detik pagi hari ini halo salam kenal nah Brigadir Ade tadi kan kita ngebahas nih saya dan Mas Dana ini ngebahas tentang Anda ini tim rujak bebek atau tim rujak buah nah kalau Brigadir Ade suka dua-duanya suka sih oh dua-duanya suka pilih salah satu dong jangan serakah dua-duanya mau kalau salah satu aduh sama aja kayaknya ya aduh buah apa deh yang paling suka di buah apa di rujak di rujak buah paling suka apa nih bengkong oh sama-sama kayak aku sama kayak aku Brigadir Ade yeay tim bengkong kenapa nggak nanas gitu bengkong kan nasnya plain gitu karena kita karena kita sudah manis karena Brigadir Ade sudah manis tuh nah karena tadi bengkong itu segar mumpung pagi-pagi masih segar Brigadir Ade boleh dong dibantu laporannya itu kayaknya melihat belakang jalannya agak lenggang atau memang belum macet ya dimana sih Brigadir Ade ini posisinya di kamar pulang saya oke silahkan Brigadir Ade baik terima kasih rekan di studio selamat pagi Detiker saat ini saya berada di kawasan Kapung Melayu, Jakarta Timur dimana kondisi arus soal lintasnya pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah cawan yang akan menuju ke arah salenba arus soal lintasnya terpantau kondisi pelancar begitu pun dari arah sebaliknya juga masih terpantau kondisi pelancar dan terlihat di kawasan ini banyak sekali aktivitas masyarakat yang berwalang dan kami menghimbau untuk antisipasi juga banyaknya aktivitas amputan umum yang menaik turunan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini yang dapat menghambar kelancaran arus soal lintas dan juga terlihat di kawasan ini banyak sekali dari kendaraan roda 2 yang melawan arus untuk mempercepat tempuh jarak melajunya kami menghimbau bagi pengendara roda 2 khususnya untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi anda dapat melanggar aturan lau lintas dan kemudian kami menghimbau juga bagi kendaraan roda 2 baik jauh dekat ataupun jauh untuk tetap menggunakan helm demi keselamatan anda di kendaraan dan juga tidak menggunakan jalur busway selanjutnya dan kemudian selanjutnya dari arah Manggara yang akan menuju ke arah Salemba juga terpantau kondisi pelancar kemudian dari jalur flyover dari arah Basuki Rahmat yang akan menuju ke arah Kasab Langka juga terpantau rame lancar namun penampilan kecepatan di flyover sendiri masih terbilang cukup padat kendaraan dapat maju berkisah kecepatan kurang lebih 20 hingga 30 km per jam dan untuk di jalur arterinya alasan lau lintasnya masih terbilang lancar dari berbagai arahnya dan kemudian berdasarkan data RSMS Kor Lantas Polri angka kecelakaan lau lintas selama 1x24 jam terjadi sebanyak 250 kasus laka lantas dengan rincian 9 orang meninggal dunia 16 luka berat dan 190 orang luka ringan dan dari 250 kasus laka lantas tersebut 96% terjadi di jalan nonton kami menghibau bagi pengendara untuk tetap mematuhi maka jalan yang berlaku serta arah petugas kami yang berada di lapangan dan tetap patuhi arah petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan konsel saat berkendara dan bagi anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus solitas seperti ini anda dapat menghubungi kawasan kami di 1-5669 atau dapat melalui SMS senter di 9-119 stop langgaran, stop kesilakan keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia Tepit dan salam presisi demikian Brigadir Ade Siti melaporkan selanjutnya kembali kepada rekan di studio terima kasih Brigadir Ade nah tadi selain gak boleh pakai ponsel gak boleh apa lagi Brigadir Ade tadi kalau saya lihat itu kayaknya ada yang banyak melawan arah ya pakai helm baik jarak dekat ataupun jauh mematuhi aturan yang berlaku tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi anda dapat melanggar aturan lau lintas apapun itu pakai helm jangan gunakan jalur busway betul jangan apa tadi jangan melawan arah ya Brigadir Ade ya aduh itu suka bikin deg-degan deh itu kalau lawan arah bener tapi kalau disana cuacanya gimana nih Brigadir Ade bangun restu bangun restu melawan restu boleh gak Brigadir Ade melawan restu oh jangan kalau itu melawan arah aja gak boleh apalagi melawan restu tuh lihat tuh ngomong-ngomong Brigadir Ade lagi menunggu restu gak Brigadir Ade? lu ngomong aja bilang aku udah nikah aku udah nikah langsung patah hati dong aku udah tau nih ini Dana emang paling gercep nih udah curiga nih ini topik-topiknya tuh ini gak apa-apa ini pasti pasangannya suaminya lagi nonton nih bagus langsung ditolak mentah-mentah sama Brigadir Ade oke jangan ditandan ya oke terima kasih Brigadir Ade untuk informasi-informasinya selamat bertugas kembali tetap semangat dan sehat selalu selamat bertugas terima kasih Brigadir Ade itu dia The Tickers baru saja kita disampaikan traffic update oleh Brigadir Ade dari Kampung Melayu dan sekarang kita akan kembali lagi membahas kalau tadi kan kita ngebahas itu kan Boss Microsoft lagi meeting lagi meeting bersama Bapak kita ya kita balik ke situ dulu mana nih tadi terputus karena kita mas rujak ya mau rujak tapi ngomong-ngomong rujak gue sebenarnya agak-agak lapar nih mungkin rujak bisa ada artifisialnya gak sih yang bisa kita kirim ke sini sekarang oh boleh The Tickers kalau mau kirim rujak kita lagi live ya di kantor di Tendean silahkan yang mau ngirimin kita juga boleh kalau Microsoft kira-kira mau bawa apa ke Indonesia ya? jadi disini dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi tidak mau merinci apa agenda yang dibahas namun dia menegaskan apa yang dibahas bakal sangat berguna buat Indonesia kira-kira apa yang akan berguna buat Indonesia menurut lu? apa tuh kira-kira kalau kemarin kalau Apple kan udah jelas ya kita sangat menunggu supaya dia bisa buka apa namanya produksi di Indonesia pengennya sih supaya biar harga handphonenya murah juga ya harga handphonenya murah biar kita bisa beli banyak beli satu gratis satu amin kita juga pengen supaya Microsoft juga bisa bikin produksinya di Indonesia juga harapannya sih paling banyak kita bisa bikin barang Indonesia harganya lebih murah juga karena emang sekarang tuh kalau kalian tahu ya Indonesia tuh punya banyak talenta-talenta yang yang mumpuni gitu untuk masuk ke e-sport dan itu butuh butuh support dari dari apa toolsnya juga gitu toolsnya kayak laptop teknologi yang lain kalau mereka kan juga mainnya dari PC dari gadget handphone kayak gitu bener tapi gak cuman itu sih sebenernya juga anak jaman langsung kayak berasa tua ya kalau kita soalnya dulu belajar apapun itu menggunakan buku cetak ya sekarang apapun itu harus menggunakan gadget betul yang namanya orang tua sekarang perlu menginvestasikan untuk membeli sebuah laptop minimal tablet lah yes kenapa karena sekarang jujur aku rindu sih dengan buku-buku jaman dulu dapat agenda dapat rapot semuanya cetak ya hard copy sekarang gak apa-apa harus dilihat melalui tablet atau komputer makanya kadang agak sedikit sulit ya memisahkan anak dengan gadget gitu loh kadang pengen screen time nya turun tapi semua kerjaan apa-apa tuh dikerjakan di gadget nah semoga dengan Microsoft ya ini dengan meeting nya bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi untuk Indonesia ya siapa tau harganya juga jadi lebih terjangkau sehingga memudahkan buat para penerus bangsa ya bibit-bibit unggul kita untuk mendapatkan edukasi yang terbaik dengan memiliki sebuah gadget untuk mereka mengenyam pendidikan nah disini juga dia melanjutkan transfusi digital adalah keniskayaan agar Indonesia menjadi negara maju dan pertemuan dan komitmen Microsoft bakal menjadi penting karena Indonesia juga memerlukan banyak sekali terobosan pengetahuan dan teknologi nah Indonesia juga punya peluang besar nih buat kita jadi hub atau jadi malah mungkin jadi pusatnya produksi elektronik bisa di Asia gitu karena pertama kita tuh punya negara yang secara luasan itu luas banget dan kemarin kita kan baru menikmati yang namanya bonus demografi jadi penduduk kita tuh banyak banget sebenernya yang butuh pekerjaan dan kita juga udah boleh terampil-terampil kok intinya gitu tinggal butuh diarahkan kalau misalnya tadi bosnya Apple udah mau masuk bosnya Microsoft udah mau masuk harapannya jangan cuma kita jadi pekerja yang kerja di pabrik doang tapi juga dilibatkan dalam hal R&D nya research and development nya jadi pengembangan-pengembangan kita juga bisa dilibatkan tuh disitu harapannya kayak gitu jadi makin banyak tenaga ahli kita yang bisa bikin Indonesia makin maju deh amin 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 soalnya Indonesia ini lagi dilirik banget setelah kemarin kan masalah nickel kan betul sekarang mulai ke teknologi betul pokoknya kita doakan kebaik ya nah disini juga ada Bahlil ya Bahlil belak-belakang belum ada permintaan investasi Apple di RI sayang banget sih tapi memang kita pengen supaya pemerintah ngasih apa ya kira-kira buat appetite supaya investor-investor itu mau masuk gitu nah kemarin memang Pak Bahlil itu kan bilang belum ada nih dari Apple meskipun udah bosnya udah masuk ke Indonesia belum ada nih tanda-tanda mereka ngajuin NIB kayak atau semacamnya yang menandakan keserisan mereka masuk ke Indonesia gitu tapi jangan berkecil hati lagi itu Indonesia udah dijadikan list masuk ke dalam list sampai udah meeting kita perlu berbangga juga lah akan hal itu dan kita kan juga gak tau itu berarti Indonesia udah semakin dilirik tadinya kan sebenernya gak gak ada yang tertarik kan sekarang udah mulai banyak nih perusahaan-perusahaan besar luar yang ingin berinvestasi di Indonesia dan disini Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bah Lil Lahadalia mengaku belum menerima permintaan investasi dari pihak Apple menurutnya komitmen sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi Dodo tapi tindak lanjutnya masih di Kementerian Teknis yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo jadi jujur aja sampai sekarang belum ada komunikasi ke pihak kami mungkin komitmen sudah disampaikan ke Pak Presiden tapi tidak tindak lanjutnya belum biasanya ini di Menko Minfo ya mungkin detailnya di Menko Minfo dan menurut Bah Lil kantornya juga belum menerima permohonan investasi atau NIB untuk investasi Apple di Tanah Air namun Bah Lil menduga hal ini bagian dari awal proses investasi yang masih ditangani Kominfo bener karena memang investasi kan gak semudah kita nyemplungin duit kan pas ada kajian-kajian kayak misalnya saking luasnya Indonesia kita harus milih tuh Indonesia sebelah mananya di pulau mananya yang namanya kita produksi pasti mendekatkan dengan sumber daya kan tadi udah sebutin tuh Nafron udah sebut Nikel nah Nikel itu kan kaitannya sama baterai terus untuk perangkat-perangkat yang berkaitan sama elektronik-elektronik ya jadi kalau misalnya memang pingin masuk pasti mereka mengkaji dulu tuh lokasi paling oke dimana ada pelabuhannya gak disitu kalau misalnya produknya udah jadi kayak gitu kan nah kalau kita ngomongin lagi soal investasi masih banyak banget sebenernya uang investasi Indonesia selain yang elektronik tadi ya apalagi kita udah punya elektronik vehicle juga kita pingin digeber gitu nah jadi gak cuman harapannya nantinya gak cuman Microsoft dan Apple aja yang masuk tapi juga investor-investor lain yang tertarik ke Indonesia tuh bisa lebih banyak lagi apalagi berkaitan sama yang hubnya di sektor elektronik maupun itu gadget maupun elektronik vehicle tadi kayak gitu apalagi di IKN kan kata ya semuanya maunya e-vehicle ya betul pinginnya green semua green go green dan jadi apa namanya smart city smart city kita lihat ya betul penasaran sih bakal jadinya seperti apa mungkin malah mereka akan nantinya oh kalo IKN jadi kita bangun pabriknya deket-deket sana aja mungkin bisa ya bisa jadi oke nah kita ngomongin pingin pindah ke IKN tapi kita jangan lupa di Jakarta itu juga ternyata banyak-banyak kejadian yang bisa kita sorotin loh ini ada nih baru-baru ini ada emak-emak yang udah viral banget dimana-mana katanya sih dia dari Bandung terus sempet ke Sukabumi sempet kemana lagi tuh coba detikers ini emaknya siapa sih detikers sebenernya jujur gue masih penasaran ini emaknya siapa karena memang udah viral banget sempet katanya dikasih duit buat balik ternyata dia malah kebogor gitu bukannya pulang ke rumah malah kebogor nah itu kira-kira emaknya siapa tuh coba detikers itu emaknya siapa tapi itu mamanya emang viral banget sih dan sempet meresahkan masyarakat juga bener gimana gak meresahkan coba dia minta-minta tapi gak dikasih ngamuk namuk dan maki-maki orang yang gak ngasih dia gitu tapi denger-dengernya juga katanya si mama itu dia mengakunya sih ada masalah mental issue juga nah kalau ada yang belum ngikutin nih kita kasih nih videonya mamanya kayak gimana sih mukanya coba tampilin dulu nih ga bisa ga bisa ga bisa ga bisa ga ya saya kamu juga disini merosakan pasti di dalam ada duit gak? biasanya gembang itu banyak yang banyak duitnya uangnya berdua kenapa ibu jahat ke sayang? ya bisa pelajian bukan salah jahat juga kenapa ibu terpengaruh aja lah emak-emak versus emak-emak yang mana? dan dia ciri khas banget ya selalu ada tuh sweater yang garis-garis hitam itu tuh bentar lagi itu jadi tren loh si garis-garis itu oke nah ini dia kejadian ketika udah mulai diamani sama Dinsos nih tadi kan dia sempat ditolak sama warga abis itu diusir tuh buat masuk ke situ itu dibogol nih kejadiannya abis dibogol itu dia diamani sama Dinsos itu pun jadi kita lihat masih kayak paling victim ya kayak dia korbannya gitu biasa lah namanya maling gak bakal teriak maling iya 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 tapi penasaran juga sih pembelaannya dia apa sih nah itu juga masih penasaran dan kenapa dia sampai seberedar itu gitu? karena ternyata dia sudah 15 tahun seperti itu kebayang gak sih 15 tahun baru viralnya sekarang konsisten konsisten 15 tahun dia menjelajah ya pengembara dia pengembara bener pengembara jadi yang aku sempat yang sempat aku baca nih ya jadi dia udah 15 tahun mengembara dari kota to kota lainnya kemudian dia juga sudah menikah sudah menikah dan dia melakukan itu karena dia punya masalah dengan pasangannya dengan suaminya dan dia juga punya 5 anak oke aku juga lagi mikir nih dan kenapa 5 anaknya 5 tuh banyak loh kenapa gak nyariin emaknya sih bener dan penasaran sebenernya penasaran dia itu anak-anaknya usia berapa sebenernya apakah masih kecil-kecil atau mungkin udah dewasa dan ya itu pertanyaannya ini anak-anak pada gak nyariin apa ya? menurut aku sih at least adalah yang umur 15an atau 12an tuh pasti ada harusnya mereka kayak udah mulai nanyain lah biar diamankan aja di rumah biar tidak meresahkan masyarakat di luar sana jadi si hai welcome oke jadi si mama ini sudah 15 tahun keliling mengemis jadi kenapa meresahkan masyarakat yang aku sempat lihat dia juga jadi sempat tuh muter-muter di perumahan warga terus abis itu ada bapak-bapak dia minta dia minta terus abis itu udah minta karena gak dikasih mulailah dia ngamuk namanya bapak-bapak lawan emak-emak udah pasti menang dong emak-emak yaudah nah akhirnya bertemu nih dengan lawan yang kesepadan yaitu emak-emak versus emak-emak sampai akhirnya ya selesainya di Dinsos Dinsos mendatangi si ibu-ibu itu dan konon si ibu-ibu ini bakal di tes untuk kesehatan mentalnya nah nama si mama ini adalah Rosmini jadi Rosmini ini mengaku hidup menggelandang karena ada masalah dengan suaminya jadi dia memiliki 5 orang anak dan tinggal di Bandung dan dia mengaku sering berhalusinasi kira-kira halusinasinya apa dan penasarannya itu kenapa dia sampai harus ngomel karena gak dapet yang dia inginkan makanya dia ngomel tapi kan namanya juga minta sedekah sedekah itu kan seikhlasnya ya kalaupun gak ada ya dia harusnya gak usah ngomel gitu mungkin ibu Rosmini ini sudah lelah keliling kelima belas eh sudah keliling dari kota ke kota selama 15 tahun makanya udah berasa capek kan jalan sana jalan sini panas aus gitu kan begitu minta dikit gak dikasih jangan-jangan dia itu bukan kemana-mana itu bukan dalam rangka minta sedekah dia itu backpacker sebenernya backpacker jadi minta sedekah itu bukan buat dia menyambung hidup tapi buat modalin dia jalan-jalan aja iya iya sekarang tuh lagi trending kayak gitu kan oke guys gue kayak gini kan oke guys gue bakal keliling nih misalkan keliling dunia dari sini ke sini gue minta sumbangannya dong iya kayak dari oke gue memutuskan selama 2 tahun ini atau 3 tahun ini akan mengembara keliling ke beberapa negara untuk itu gue butuh donasi dari kalian nah menurut lu gimana tuh mau jalan-jalan lu mau happy happy tapi gue yang bayar menurut lu gimana tuh perlu dicek tuh jangan-jangan si ibu Rosmini ini punya medsos nih mungkin pengembara jalanan mungkin punya youtube mungkin dia juga lagi social experiment mungkin ini orang kalau dimintain duit ngasih apa enggak nih kira-kira minta gift minta gift bener lagi jamnya minta gift coba di detik pagi juga bisa kirim gift juga ya penasaran mungkin si ibu Rosmini bisa kita undang ke sini kali ya bisa kita wawancara dia itu sebenernya motivasinya apa ya karena kalau yang gue dapat kumpulin informasinya itu sebenernya punya keluarga di Palembang dan sempat tinggal di Bandung jadi itu Bandung tuh bukan kota aslinya sebenernya kayak gitu dan kondisi saat ini Rosmini masih dalam penanganan medis di rumah sakit dokter Hamurza Marzuki Mahdi Bogor untuk diketahui kondisi kejiwaan nah menurut Dana nih pura-pura atau bener? karena belum ketemu langsung gue belum bisa ngasih apa ya penilaian karena itu kan cuma dari vira-vilanya doang tapi kalau misalnya melihat dari perilakunya yang di luar menurut gue di luar nalar ya kayaknya mungkin ada gangguan ya ada indikasi kesana ya sedikit ya mengembara dari sana kesana aku tadi salfok sih liat mukanya lumayan kinclong Bo iya nah makanya tadi gue bilang mungkin jangan-jangan abis minta duit dia pergi skincare-an lagi bener jangan-jangan yang tadi gue bilang jangan-jangan itu dia emang hobi aja mungkin dia lagi mengembara lagi backpacker dia iya bener-bener lagi backpacker terus abis itu udah dapet jatah yaudah pergi leser-leser muka berkinclong soalnya jujur mukanya lumayan kinclong sih lumayan kinclong dan mulus ya mungkin-mungkin kalau misalnya kita di zoom itu akan kelihatan sih yes jadi saat ini lagi di cek kondisi kejiwaannya jadi kalau misalkan Bu Rusmini ini ternyata tidak mengalami gangguan jiwa akan dibawa ke rumah singgah rumah singgah bakal diapain kira-kira dia ya pokoknya udah stay aja di rumah singgah jangan keluar-keluar supaya tidak meresahkan masyarakat nah dia juga dia datangnya tuh ke perumahan doang terus perumahannya juga yang lumayan bagus kan kayak klaster-klaster gitu kan tuh dia udah pinter kinclong bener yakin gue backpacker ini ini bukan pengembara biasa nih dan itu loh liatin di tiap kali viral itu bajunya itu selalu itu dan gak kelihatan kucil gitu kalau misalnya dia apa nyebutnya nyebutnya adalah orang yang gak punya rumah yang gelandangan gitu lumayan rapi loh bener rumah yang rapi gelandangan tuh kan bajunya gak akan seputih itu seenggaknya ada noda-noda di bukan dikit lah nodanya akan kelihatan banget tapi detail banget bener kelihatan banget gue penasaran ini sebenernya dia siapa mungkin ada bakingannya ada bakingannya ya nyanyi-nyanyi dia rajin nyuci bajunya juga pakai deterjen ya langsung di endorse gitu kan bener jujur sih buat seseorang emak-emak yang mengembara selama 15 tahun dari jalan tuh jalan asfal tuh asfal perumahan tuh perumahan sih cukup rapi ya cukup apik ya bajunya tetap walaupun saya sudah 15 tahun berkelana dari sini ke situ baju saya tetap putih sekarang saya menggunakan deterjen nah bener jangan-jangan dia lagi-lagi nunggu endorsean juga ini mungkin abis ini besok Dana kalau live lagi mau pakai baju garis-garis nih terinspirasi nih itu kayaknya garis-garis on garis-garis nih Dan iya garis-garis on garis-garis oh iya bener iya kan garis-garis on garis-garis mungkin lu kalau mau sedikit beda besok pakai topinya juga garis-garis juga kadang itu kalau gue lihat ya kadang itu dipakai si sweaternya itu kadang cuma digituin doang diselempangin doang kadang itu jadi outernya gitu mungkin besok dia mau matching-in tuh sama hijabnya juga bener si Dana detail banget karena ini bener-bener bikin gue penasaran oke nah abis ini ada apa lagi nih? abis ini jadi akan saat ini akan ada kartu khusus buat beli Pertalite jadi Pertamina buka suara jadi disini The Tickers Pemerintah Kota Batam telah memulai sosialisasi kartu kendali fuel card 5.0 sebagai alat transaksi pembelian BBM jenis Pertalite kartu ini rencananya diluncurkan penggunaannya pada tanggal 1 Agustus 2024 mendatang jadi sebentar lagi jadi bisa kita lihat ya di layar kita kira-kira kartunya akan seperti itu ya nah kemudian terkait kartu tersebut VP Corporate Communication PT Pertamina atau Persero Fajar Joko Santoso mengatakan kartu itu merupakan inisiatif atau kebijakan pemerintah daerah Senada Area Manager Communication Relations NCSR Sumbagut PT Pertamina Patraniaga Susanto Ogus Satria menerangkan jika fuel card merupakan program pemerintah Kota Batam dia mengatakan pihaknya mendukung program tersebut karena sebagai operator pihaknya mengikuti skema yang dibuat oleh pemerintah daerah bagi Pertamina program tersebut memiliki sisi positif yaitu mencegah terjadinya penyelewengan jenis BBM khusus penugasan JBKP atau Pertalite nah kalau menurut Dana sendiri gimana nih setuju gak sih ada kartu khusus untuk membeli Pertalite bisa dibilang gue setuju setuju banget karena memang gini banyak banyak agak dongkol ketika kita ngeliat mobil-mobil yang CC-nya gede mobilnya mewah gitu tapi masih ngantri di antrean di antreannya Pertalite gitu kan tuh detikers dengerin Pak Dana tuh ya ya meskipun masih banyak ya gue sendiri masih mengkonsumsi Pertalite tapi sebel aja ketika gue ngeliat orang yang dah kan mobilnya mahal tuh ya kan masa masih nenggaknya Pertalite juga gitu nah memang tapi ini ada-ada sisi negatifnya kalau pemegang kartu ini kan bagaimana memvalidasinya gitu kan gimana supaya lo bisa bisa megang kartu itu bahwa bisa dapet kartu itu jangan-jangan misalnya yang harusnya gak dapet kartu itu dapet juga gitu atau mungkin si kartu itu malah nantinya bisa dipindah tangankan yang ujung-ujungnya jadi gak efektif juga sih kalau kayak gitu kan bener ini kan so far yang akan membuat kartu ini khusus untuk pemerintah kota Batam nah kalau misalkan itu dibuat luas lagi gimana dan harapannya tadi ya paling enggak gini paling enggak ketika kita antre kita tahu lah bahwa ya kita sederajat semua yang antre Pertalite ya memang yang butuh gitu jadi gak usah manjang yang kalian gak berhak gak usah ikutan ngantri lah gitu biar gak panjang juga antriannya biar gak panjang biar pendek kayak langsung cuci betul betul karena memang kan yang butuh buru-buru gak cuma kalian kita juga butuh buru-buru aduh ngomongin buru-buru ini lucu banget ya waktu itu gue liat dari mana ya kayak biasalah komen-komen netizen misalkan contoh nih anggap lah ya lu lagi antri Pertalite nih ya terus gue juga mau ngantri, gue buru-buru maaf ya mas saya permisi saya buru-buru banget saya lagi pengen isi bensin sekarang juga terus abis itu lu kayak komennya ya gak apa-apa sih mbak silahkan duluan aja saya cuma dari tadi lagi lapar doang ngantri disini ngerti gak maksudnya jadi itu kayaknya ada kayak sarkas ya iya sarkastik jadi dimana juga apa ya gue gak tau lah kemarin gue baca dimana jadi misalkan ada orang ke toilet nih tiba-tiba main nyelak antrian maaf ya bu saya kebelet saya kebelet iya gak apa-apa bu silahkan aja kita disini cuma ngantri mau makan doang kok sama saya juga hobi kok ini bukan-bukan ngantri gitu kan ya ini saya cuma hobi kok berdiri disini gitu jadi kadang kayak orang itu kan agak masih suka susah ya disuruh ngantri sukanya masih nyelak-nyelak gitu kan kadang lucu aja kayak orang lagi sama-sama ngantri terus tapi diselak alesannya cuma karena buru-buru siapa sebenernya orang yang ngantri disitu juga pasti buru-buru juga kan siapa sih yang gak buru-buru kalau ngantri oh pernah gue kalau ngantri diselak gue protes karena gini bukan cuma gue yang kesel orang yang di depan gue kan juga kalau misalnya ngantri dia lebih-lebih dulu dari gue dia mendedikasikan waktunya buat dapet barang yang sama gitu kan lo kalau misalnya artinya kalau lo pengen dapet barang itu ya lo ikut ngantri di belakang dong lu angin juga waktu lo komisinya gak mau ya udah gak usah barang itu gitu atau seenggaknya rogoh kocek yang lebih dalam supaya antrian lo gak sepanjang kita intinya gitu sih kalau lo mau ambil spot gue bayar gue dulu deh lo lebihin gue dulu ya bisa dibilang kayak gitu lah boleh lah disini beli-beli antrian gitu beli-beli antrian bilang saya mau selak boleh berani bayar berapa boleh maju satu tapi bayar dulu gitu kan kalau diselak aku aku juga gitu sih biasanya kalau aku diselak pasti ngomong maaf ya permisi tadi saya ngantri disini biasanya aku akan tegur gitu tapi gue pernah waktu itu di toilet bukan gue sih gue lagi masuk cuma cuci tangan ada yang berantem ibu-ibu namanya juga mama dilawankan ya jadi kayak kata-kata gue kayak ya Allah cuman ke toilet doang gak tau lah karena gue udah di middle dalam pertengkaran mereka gitu mereka sampe kayak udah berisik-berisikan berantem sampe dilerai ya ampun cuman ngantri ke toilet doang dan kadang-kadang memang itu is a big deal sih buat orang yang yang tadi gue bilang gue kan udah meluangkan waktu gue buat ngantri masa lo selak gitu lo kalau misalnya pengen itu juga ya ngantri juga gitu sama-sama kok waktunya kurang lebih kayak gitu sih yang gue gak sukanya ya kalau orang yang suka nyelak antrian yes bener banget apalagi kalau misalkan di luar itu kan udah terbiasa one line gue tuh paling sebel kalau misalkan entah itu di toilet atau dimana antrian dari sini tapi orang tuh tek 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 tuh ya tolong ya detikers kita harus menghargai yang namanya mengantri pokoknya antriannya tuh one line hargai orang lain yang sudah menunggu atau datang lebih dulu betul semua kalau dibilang buru-buru semua orang juga buru-buru kalau nggak ngapain kita ngantri di line yang sama bener bener banget oke next kita juga disini ada terekam CCTV pria di Makassar bakar rumah mertua gegara emosi ini kadang gue gak habis pikir ya orang tuh ketika emosi memang ya memang kalau ketika emosi pikiran kita tuh suka kalap berkelana kemana-mana bener berkelana kemana-mana dan kadang bisa istilahnya gak sadar gitu ya tapi ya kali ngebakar rumah gitu kan rumah mertua di Makassar yang gue pikir itu apakah dia gak mikirin konsekuensinya ya gitu misalnya ya sudah terbakar amarah tidak bisa berpikir dengan jernih gue cuma mikir saat ini aja gue gak mikir besok bakal gimana kayaknya sih dan tau gak ini kan makin hari ya jujur gue kayak baca berita gitu makin ada-ada aja ulah manusia ada yang karena kesel ngebunuh pasangannya sendiri ada yang dicor di rumah kayaknya nih ya SOP zaman now mencari pasangan itu adalah wajib tes kejiwaan ah iya bener gimana menurut lu Dan bener tes kejiwaan itu penting memang kan bukan tes kejiwaan sih kan yang namanya pernikahan itu ada counseling ada enggak ada sebelum pernikahan itu ada counseling namanya nah itu jangan di skip kalau bisa jadi memang apa namanya tes tes apa counseling itu juga ada screening kesehatan itu juga penting kayak misalnya kita tahu psikologisnya si pasangan ini kalau marah seperti apa kalau misalnya dia lagi sedih seperti apa ada ada apa namanya dia punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan secara fisik atau enggak kemudian nah itu kita juga kan yang namanya menikah kan ada hubungannya sama reproduksi ya tadi ya jadi secara kesehatan gimana misalnya potensi punya anaknya bagaimana atau misalnya dia punya penyakit bawaan misalnya punya penyakit jantung itu kan juga perlu dipertimbangkan setuju karena kita juga kalau misalkan nanti setelah menikah misalkan mereka punya buah hati kita juga enggak pengen lah menurunkan penyakit tersebut juga ya oke ini gue kayaknya udah kelamaan sampe sampe lupa gue gimana Dan pentingnya pacaran sebenernya pacaran bener bener kan kadang gue bukannya bukannya apa namanya menyudutkan pilihan orang yang pacaranya sebentar atau seperti apa atau yang milih pacaran sebentar abis itu langsung nikah gitu tapi memang pacaran itu memang disitu adalah momen-momen paling penting buat lo mengenal calon pasangan lo nantinya gitu kayak misalnya dia bakal nafkahin lo enggak itu bakal kelihatan kok misalnya tanpa diminta kalau jalan dia bayarin makan kayak gitu itu bisa kelihatan terus kayak misalnya dia bakal seperti apa sih kalau misalnya marah bakal mukul atau enggak gitu itu sebenernya adalah poin paling krusial ketika lo memilih pasangan kalau dia sekali main tangan itu lo tabiat sih udah menunjukin kalau misalnya kayaknya lo pelukin Alhamdulillah gue enggak ada sih yang kayak gitu kayaknya kalau udah kayak gitu aduh serem deh gue enggak pernah sih bener main tangan mendingan daripada buat mukul yang lain mendingan lo main gendam main drum gitu kan olahraga aja ya the tickers ya ya apa ya saking gue beneran gue udah lama jadi agak-agak lupa ya kalau gue gue setuju sih sama lo saling mengenal tapi ada juga nih dulu kocak kalau orang tua gue pokoknya jangan banyak-banyak pacar nanti malu kalau udah tua pacar kamu dimana-mana terus abis itu ada tante gue bilang gak apa-apa justru masa muda harus punya pacar sebanyak-banyaknya biar saling mengenal biar mendapatkan yang terbaik nah gimana pada anak mendingan pacar yang banyak atau perlama aja kualitas apa namanya jumlahnya itu gak penting sebenernya yang penting kualitasnya gitu jadi ketika kita berrelasi sama orang ya tujuannya tuh bukan bukan koleksi ya bukan banyak-banyakan orang gitu bukan banyak-banyakan jumlah tapi kita belajar bagaimana kita menjalin relasi misalnya sejauh mana sih kita bisa berkompromis sama sifat buruk calon pasangan kita kayak gitu misalnya nah dia suka ngomong kasar itu bisa kita toleransi gak kalau enggak ya kita skip aja tapi kalau misalnya masih bisa lanjutin gitu sejauh mana sih kata-kata kasar yang bisa yang biasa dia keluarin bisa kita apa namanya bisa kita terima gitu sejauh mana kita konsultasi habis ini bisa konsultasi pencintaan dengan Bapak Dana nih ya intinya pernikahan itu seberapa bisa apa pada saat pacaran itu seberapa bisa Anda mentoleri kebiasaan-kebiasaan atau sifat dari pasangan tersebut betul karena kalau mencari yang perfect itu cuma yang diatas aja yang memilikinya ya betul mungkin Pak Dana mau men-sharingkan lagi tentang tips-tips pernikahan jadi kayak topshop pernikahan gitu enggak, gue kayaknya bukan kapasitasnya buat cerita itu gitu karena memang gue gak berhasil-berhasil lama di bidang itu gitu enggak apa-apa kan bisa di-sharingkan kan kita bisa konsultasi iya oke, nah silahkan lanjut aja dulu Evelyn oke di sini ya pria makasar tersebut bernama Saiful Amri alias Ipul berusia 26 tahun pelaku pembakaran rumah keluarga istrinya di kota Makassar Sulawesi Selatan ini bisa diputer gak sih videonya dia lagi gimana sih bisa gak ya diputer dari CCTV ya karena itu dia ketangkap CCTV tuh gue juga penasaran ketika dia ngebakar kan proses ngebakarnya itu tuh kan ada waktu ya ada jeda waktu nah ketika ada jeda waktu itu pakai korek atau pakai apa gitu ya dia gak mempikir ah gak jadi deh gue bakar gitu oh Anda mau melihat ya seberapa psikopat uh langsung gede gitu itu bleduk ya duk gitu kayaknya lancar banget ya gak ada keraguan ya bener berarti ada kiri-kiri psikopatnya juga ya kayak nah kan kalau misalnya kita lihat tuh kita lihat mukanya ya orang kalau misalnya di di apa namanya dihadapkan sama kondisi kayak gini pasti emang nunduk mukanya tuh kayaknya baik-baik aja gitu malah tuh kayaknya galakan yang itu tuh galakan yang bakar galakan yang bakar galakan yang bakar galakan yang belakang tuh mukanya tadi aku gak lihat cuman kalau dibilang dia kelihatan menyesel kelihatan cuman tipis banget ya kayaknya masih kayak bodoh amat kayaknya masih termakan dengan emosinya ya betul ya jadi pelaku membakar rumah itu lantaran emosi kepada istrinya dan menduga pihak korban menyembunyikan saat ingin bertemu jadi si Ipul ini nih mikir istrinya tuh ada di dalam gara-gara keluarga istrinya tuh dibilangnya lagi nyembunyiin padahal dia pengen banget ketemu pengen ngobrol tapi gak dikasih akhirnya gue bakar aja dia biar lu keluar katanya nah ini penting juga nih ketika kita ber apa namanya berhubungan apalagi udah sampai ke tahap pernikahan ya ketika ada masalah coba deh sebisa mungkin kita selesaikan dulu masalahnya di rumah gitu yes aku juga selalu baca ya dimana-mana fondasi dari pernikahan gak cuma pernikahan sih ya hubungan apapun ya pertemanan apapun itu 80% 90% is communication komunikasi betul kalau komunikasinya gak ada ya gimana dong gimana menyelesaikan masalah bener kalau kita bahkan tidak gak bisa kita menceritakan apa sih yang kita rasakan gimana pasangan bisa tahu kalau pasangan kita lagi berbuat salah gitu gak usah kaldu gak usah kaldu jadi Dana lebih baik didiemin atau komunikasi tapi berantem-rantem ngambek-ngambek gitu mendingan diem dulu lebih tepatnya bukan didiemin ya kalau didiemin tuh kan yang tadi gue bilang kalau kita gak tahu salah kita dimana gimana kita mau memperbaiki diri gitu kan jadi emang kita tahu dulu kasih tahu pasangan salahnya dimana mungkin bisa jadi pasangan juga bukan salah tapi emang gak gak masuk di kita aja jadi kan salah bener itu kan kadang berhubungan sama sejauh mana kita saling memahami gitu kan bisa jadi kita ketemu sama dia kan 23 di usia 23 misalnya di usia 24 selama 24 tahun itu kan dia udah dididik sama orang tuanya seperti apa biasa berkomunikasi sama temen-temennya seperti apa abis itu komisnya dia marah menghadap apa namanya menghadapi orang seperti apa kan kita gak pernah tahu jadi jangan berharap dalam dalam 24 tahun rentang hidupnya dia sebelum ketemu kita itu sama dengan 24 tahun rentang hidupnya sebelum apa sebelum kita ketemu dia gitu kan jadi itu pentingnya buat komunikasi setuju banget yang namanya orang menikah itu sebenarnya menurut lu lebih banyak persamaan atau lebih banyak perbedaan lebih banyak perbedaan lebih banyak perbedaan dan dari situ yang namanya wanita dan pria bergabung jadi satu untuk saling melengkapi satu sama main main betul oke detikers kita akan kembali sesaat lagi pokoknya detikers jangan tidur lagi detik pagi detik pagi jangan tidur lagi welcome back detikers masih bersama saya Evelyn Ong dan Dana yeay selanjutnya kita mau ngomongin apa lagi nih Dana nih masih banyak nih topik-topik yang menarik nah kita tuh besok tau gak sih besok tuh hari apa? hari bu simple ya jawabnya bener itu mengingatkan aku ya akan ponakan aku namanya juga anak jaman now iya betul anak jaman now itu disuruh nulis esay nulis esay inget gak jaman kita waktu SD itu disuruh nulis mengarang bebas setelah liburan biasanya topiknya apa? ceritakan liburan kamu betul nah ponakan gue oke bilang ceritakan what did you do during holiday? betul jawabannya apa? apa tuh? iplay ipad titik selesai jadi anak jaman sekarang tuh udah gak outdooran lagi ya hari-harinya abis di depan layar tuh screen time nya panjang banget simple banget ya bener aku pas baca kayaknya langsung kayak ketau gitu what did you do during holiday? jawabannya iplay ipad aduh gila itu kayaknya kalo gue jadi gurunya pengen tepok jidat juga sih aduh oke jadi lulus dada lulus dada nah tau gak ngomong-ngomong holiday besok juga ada holiday loh oh iya dong besok kan hari libur nasional kenapa bisa hari libur nasional besok? karena besok itu selain hari Rabu ya the tickers bertepatan dengan tanggal 1 Mei yang artinya adalah hari buru hari buru jadi for your information the tickers besok jangan mungkin kalo anak yang sekolah jangan di sekolahin libur libur eh jangan gitu soalnya kemarin gue lupa bho anak gue dua yang satu kan ujian nah yang kecil ikutan ke sekolah sampe sekolah dia bilang gak ada sekolah itulah kenapa makanya aku bilang aku tuh rindu ya kita menggunakan buku agenda gitu media cetak gitu kan dicetak gitu kan fisik gak dikit-dikit cek handphone cek handphone cek handphone biasanya kan dulu dikasih surat kan dikasih surat pengumuman mami-mami-mami ini ada pengumuman dari sekolah dibacakan tuh ya udahlah salah lah gue malu juga sih cuman ya udahlah gara-gara yang kelas 6 ST lagi ujian makanya yang kelas 1 jadinya libur gitu the tickers makanya jangan sampe besoknya diantar ke sekolah inget besok itu hari libur mungkin anda akan mulai sedikit curiga kali ya ketika memantau lalu lintas kok sepi banget hari ini bener hari ini agak-agak lenggang meskipun gue telat juga sih sampe sini enggak maksudnya besok tapi hari ini agak lenggang kok lenggang kayaknya ada yang udah colong-colong liburan deh oh oke biar long weekend panjang bener long weekend ada yang udah mulai bos izin dong bos go WFH ya bos bisa 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 long weekend hari kejepit bisa bisa dijepit kan dijepit antara hari Selasa dan Kamis tuh ya betul di jubah belasin tuh bener Rabu terus izin WFH nya Kamis Jumat jadi libur panjang gitu mungkin buat the tickers yang pengen long weekend siapa tau ada yang ke Jogja aku mau ke Jogja nih weekend ini gue ngasih ini atau mungkin yang waktunya gak banyak sekarang gue udah ada WUS tuh mau ke Bandung bisa bisa aduh naik WUS tuh kamu udah naik belum? udah itu cepet banget itu kalau naik kereta kita bisa sampe tidur naik naik 45 menit ini naik WUS belum sempet ini kita pesen makan makanya dateng baru kita buka makanannya abis udah nyampe udah nyampe udah nyampe sekejap itu bener sekejap itu se-WUS itu se-WUS itu asalnya jangan pakai mati lampu ya kayak waktu itu ya tiba-tiba matikan WUS nya kan bener itu aduh itu sampe lu udah makan udah abis diantar berantar lagi jadi itu ibarat kata pada saat WUS mati ya udah makan udah abis nunggu lagi pesen lagi ampe 2 kali 3 kali belum nyala-nyala lagi itu emang mungkin mereka pingin ah kalau nyampe langsung langsung tiba di lokasi kayaknya nggak ada ceritanya biar dimaksin pemandangan dulu biar berkesan gitu kan biar berkesan karena ngomongin tadi 1 Mei kalau ngomongin buruh tuh gue selalu teringat sama yang namanya gaji gajian tuh kalau kita lihat soalnya kan gaji kita tuh kayaknya naiknya nggak sebanyak itu buat di compare sama sama banyak-banyak cicilan kita nih masih pada para pejuang KPR nih perjuang KPR nih jadi kalau KPR itu jadi bikin aku ingat sama dengan yang namanya UMR betul gimana nih menurut dana gaji UMR di Jakarta itu kan sekitar 5 jutaan tuh menurut kamu cukup nggak sih gaji segitu untuk hidup di Jakarta yang Jakarta itu menempati peringkat pertama sebagai kota termahal di Indonesia memang kalau kalau jadi Jakarta jangan beli rumah di Jakarta sih saran gue karena cari aja rumah di pinggiran karena kalau di Jakarta itu nggak masuk akal karena gini kalian perlu tahu kalau ya namanya Jakarta apa namanya tanah itu kan luasnya nggak akan nambah kan kecuali ada reklamasi itu pun juga bukan barang murah gitu untuk menambah nambah daratan itu juga kan biayanya mahal dan otomatis harinya juga jadi mahal itu barang rumah itu jadi mahal kayak gitu jadi pilihan paling masuk akalnya kalau kerja di Jakarta cari rumah di pinggiran tapi yang akses transportasinya apa namanya bisa bikin kita deketlah ke kantor bukan lebih deket lebih cepat gitu tapi gimana kalau misalkan dengan ini kan ada temen aku juga ya dia kan juga baru beli rumah di area Gading Serpong gitu kan dia mengeluhkan ini temen aku ya kalau lagi nonton ya tadinya kan beliau tinggal di Sunter nih pindah ke daerah Gading Serpong sana terus yang dia keluhkan bensinnya jadi dia tadinya sempat pakai Fortuner ya kayaknya lupa deh akhirnya dia ganti tuh ke Wuling REV lumayan kaget dong dari mobil gede Fortuner tiba-tiba cowok tinggi lebih tinggi dari gue kan kayaknya kalau pakai Fortuner gahar gitu kan tiba-tiba muncul pakai Wuling REV warna putih loh Vin lu kenapa kok jadi cute banget sih mobil lu yang cuma 2 pintu itu ya iya 2 pintu karena dulu dia bilang gue suka mobil gede gahar if tiba-tiba pengen dari mobil gede pindah ke REV cute gitu kan warna putih gitu kan kenapa irit if soalnya bensinnya mahal nah itu gimana tuh bener makanya tadi yang gue bilang kalau beli rumah di pinggiran cari yang deket sama transportasi umum transportasi umum tuh kan kayak gue di Cimanggis itu gue deket sama LRT abis itu bisa juga nyari yang deket sama stasiun KRL bener atau seenggaknya ada busway atau yang lainnya lah kenapa tips and triknya lah tuh bener kenapa kenapa supaya supaya kalian juga ongkos transportasi itu ketaker gitu kan kalau misalnya kalian naik KRL itu sebenernya gak yang tadi nya naik mobil misalnya gue juga berasa tuh ketika gue naik LRT itu banyak banget yang bisa gue simpen gitu duitnya yang tadinya kalau misalnya gue bawa mobil itu kan gue mikirin mikirin bensin mikirin parkir dan paling penting adalah mikirin ongkos tarif tolnya itu plus kadang kalau misalkan naik mobil juga kita gak bisa ketaker juga ya kalau lagi namanya macet ya tau sendiri lah ya tinggal di Jakarta distance 5 kilo bisa setengah jam biasanya 20 menit 30 menit jangankan 20 menit kadang bisa sejam 2 jam juga bisa betul betul padahal kan 5 kilometer ya 10 menitan lah kalau misalnya kondisi normal kadang juga bisa gini dari PS tuh dari PS ke Sensi iya cuma depan-depanan karena lu bawa mobil tuh sesejam bener apalagi belum ada yang namanya ganjil genap ganjil genap bener tapi kalau mau memudahkan ya ya beli e-veickel tapi ya masih kontroversi juga sih ada tim yang gak gue gak mau beralih gue masih mau yang konvensional aja karena masih ragu dengan baterai dari mobil tersebut bahkan juga ada beberapa e-veickel juga menawarkan lifetime warranty oke nah kalau kita ngomong yang baik lagi nih kita ngomong hari buruh hari buruh kira-kira apa ya yang bisa kita semangati gitu dari hari buruh itu selain kita cuma mikirin gaji gak naik-naik nih kayaknya nah daripada mikirin gaji gak naik-naik mendingan investasi ke skill gak sih ke diri kita sendiri betul jadi memang kalau misalnya kita udah tahu gaji kita gak naik-naik sebenernya yang perlu kita lakukan adalah kita berarti tugas kita adalah jangan bertumpu pada satu gaji tuh The Tickers dengarkan dari Bapak Dana ya jadi kalau misalkan Anda mengeluh gaji gue gak naik-naik tuh jangan fokus pada satu aja ayo kita bikin cabang-cabang yang lain juga bener terus jangan lupa mau naik apa mau naik gaji emang bisa kasih sumbangsi apa bener kamu bisa kasih apa bener nah daripada di tanyaan kayak gitu mendingan kita juga harus investasi ke diri kita gak ada ruginya kok bener-bener nah tadi gue punya cerita ya yang namanya satu pekerjaan ketika kita pengen naik gaji itu ini gue kasih share sedikit kenaikan gaji itu sebenernya hak kita kok yang karena yang namanya perusahaan itu tiap tahun pasti pendapatnya bertumbuh bertumbuhnya baik karena kinerjanya makin efisien atau mungkin karena juga nilai tukar rupiahnya kan makin lama makin turun atau bisa juga stabil tapi inflasinya makin naik artinya kalau inflasi makin naik apa harga-harga barang makin naik yang tadinya jualan kecap mungkin 10 ribu sebotol bisa jadi 12 ribu atau 15 ribu kan artinya kan pendapatannya naik juga nah karena pendapatan naik harusnya si pekerja juga mengikuti kenaikan itu kan idealnya kayak gitu tapi yang namanya perusahaan kalian juga harus berpikir kalian kalau punya perusahaan kalian akan melakukan hal yang sama ketika anak buah kalian mengajukan kenaikan gaji pertanyaan paling dasar ini sangat manusiawi gitu untuk ditanyakan kamu minta kenaikan gaji kamu bisa ngasih apa ke kantor? misalnya kayak gitu oh apa namanya kalau saya naik gaji saya akan memberikan sumbangsi besar buat perusahaan sumbangsi besarnya apa? misalnya penjualannya makin tinggi kayak gitu atau saya bisa nyari terobosan supaya kemasannya bisa cari yang murah saya ada channel disana bos kalau beli botol lebih murah ketimbang beli sini gitu artinya pengembangan diri itu penting yang tadi lu bilang investasi ke pengembangan diri sendiri itu penting ketika kita pengen mengajukan entah itu kenaikan gaji entah itu kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat kayak gitu oke ini aku juga ada informasi juga nih selain tentang investasi diri nih mungkin buat para detikers yang mikir besok kan ada libur gue pengen jalan-jalan nih ini aku juga baru baca nih ada informasi bahwa 50 ribu buruh akan gelar aksi May Day di Istana Negara pada hari Rabu jadi besok silahkan mungkin menghindari ya area-area tersebut karena sebanyak 50 ribu buruh yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan memperingati May Day atau Hari Buruh di sekitar Istana Negara jadi mungkin kalau misalkan biasanya tuh ya dana hari libur itu suka dipakai oleh para penggiat olahraga untuk berolahraga keliling Jakarta segala macam mungkin bisa tuh dihindari ya area Istana Negara karena kalau disitu yang ada ikutan demo bukan ikutan olahraga jadinya karena ada 50 ribu buruh loh banyak banget loh itu kira-kira aksi akan dimulai sekitar pukul 9.30 sampai 12.30 jadi harusnya aman sih kalau olahraganya pagi ya biasanya sih aku suka olahraga tuh di sekitar area Sudirman gitu jam 6 jam 7 tapi saran gua saran gua sebaiknya kita hindarin dulu deh ke tengah kota bener karena gini jangan sampai kita tujunya pingin liburan pingin nyari hiburan malah kita stres karena macet dimana-mana bener bener-bener jadi mendingan di rumah aja ya jangan juga jangan juga harus cari hiburan cari hiburan itu adalah investasi paling penting tau nah itu udah muncul tuh rencananya 50 ribu buruh bakal kepung dekat istana minta Omnibus Law dicabut oh siap-siap ya dihindari area-area istana ya The Tickers kecuali mau ikutan demo ya jadi dari 50 ribu jadi 50 ribu satu nambah satu orang lagi dari The Tickers ada apa lagi ya tentang hari buruh besok jadi hari kalau kita ngomongin tentang hari buruh ini pada umumnya dirayakan pada tanggal 1 May dan dikenal dengan sebutan May Day hari buruh ini adalah sebuah hari libur untuk di beberapa negara ini adalah hari adalah tanggalan tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh nah ini perlu kita tahu juga jadi buruh itu salah satu tuntutannya dan tuntutan terbesar mereka adalah pencaputan Omnibus Law nah kenapa sih Omnibus Law itu sampai dapat sorotan banget dari para buruh ini karena buat mereka ini adalah biang kerok kenapa gaji mereka itu naiknya itu nggak nggak seberapa ketimbang dulu gitu kalau dulu kan kenaikan gaji kenaikan upah minimum itu mereka itu ada komponen-komponennya dan itu bisa diusulkan oleh mereka sendiri sementara kalau pakai Omnibus Law itu udah di tucker tuh inflasi plus apa gitu jadi kenaikannya kalau misalnya inflasinya nggak terlalu tinggi ya gajinya kenaikannya juga nggak terlalu tinggi nah tadi penting tuh Evelyn tuh sempat-sempat nyinggung soal gimana sih hari buruh itu bisa terjadi nah bagaimana hari buruh itu bisa terjadi yang berarti sejarahnya hari buruh nah detikers buat selengkapnya daripada aku ngoce-ngoce mendingan kita langsung play aja word to know now you know you know buruh bersatu tak bisa dikalahkan buruh bersatu tak bisa dikalahkan detikers tau kan kalau 1 Mei merupakan salah satu hari bersejarah di Indonesia loh memperingati apa ya yep bener banget hari buruh hari buruh nasional atau MEDI ini diperingati untuk mengenang perjuangan para buruh dalam menyuarakan aspirasi mereka tapi buruh itu apa sih nah dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah tapi seringkali buruh ini disalahartikan sebagai orang yang bekerja kasar dengan mengandalkan tenaga padahal pekerjaan kantoran pun juga buruh loh oh gitu terus asal usul sejarah hari buruh itu gimana sih daripada bingung yuk langsung kita bahas di word to know now you know jadi pada tanggal 1 Mei 1886 terjadi demonstrasi besar-besaran nih yang dilakukan oleh para buruh Amerika Serikat untuk menuntut pengurangan jam kerja pada masa itu jam kerja para buruh bisa sampai 10 hingga 16 jam sehari hal ini mengakibatkan banyak buruh meninggal saat bekerja dalam aksi demonstrasi tersebut ada puluhan ribu buruh di Amerika Serikat melakukan pemogokan kerja bersama dengan anak-anak serta istri mereka tapi gak sedikit dari mereka jadi korban jiwa akibat demonstrasi tersebut nah demonstrasi ini dilakukan di halaman Haymarket dari tanggal 1 sampai 3 Mei awalnya kondusif tapi di tanggal 3 Mei terjadi kerusuhan antara polisi dengan pekerja di McCorney Creeper Works lalu suatu hari setelah peristiwa bentrok itu para buruh kembali memprotes pembunuhan yang dilakukan polisi di lapangan Haymarket tapi bentrok ini semakin parah polisi membubarkan masa aksi hingga terjadi kerusuhan sampai ada satu orang yang melempar bom ke dalam barisan polisi setidaknya 7 polisi dan 8 warga sipil tewas akibat kekacauan ini akibat peristiwa itu ratusan pemimpin buruh dan simpatisan ditangkap dan beberapa diantaranya bahkan sampai dieksekusi gantung sampai akhirnya di tahun 1889 The International Socialist Conference mengadakan Kongres di Paris untuk memperingati kericuhan di Haymarket, Chicago saat itu dan pada abad ke-20 hari libur 1 Mei tersebut mendapat pengesahan resmi dari Uni Soviet dan juga diperingati sebagai Hari Solidaritas Buruh Internasional peringatan tersebutlah yang kemudian jadi asal-usul dijadikannya Hari Buruh Internasional atau juga May Day itu kan di luar negeri kalau di Indonesia sendiri gimana sih sejarahnya? Nah kalau di Indonesia sendiri peringatan Hari Buruh dimulai pada 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kung Tang Hui gagasan ini muncul setelah seorang tokoh kolonial Adolf Bars mengkritik harga sewa tanah milik kaum buruh yang terlalu murah untuk dijadikan perkebunan juga karena upah bekerja mereka yang gak layak Setelah masa kolonial momen peringatan Hari Buruh kembali digaungkan di era kemerdekaan pada 1 Mei 1946 Kabinet Syahrir menganjurkan agar peringatan Hari Buruh ini ditetapkan di Indonesia akhirnya pada tahun 1948 lewat Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 diatur bahwa setiap 1 Mei buruh boleh tidak bekerja selanjutnya pada 1 Mei 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menetapkan Hari Buruh sebagai Hari Libur Nasional Nah jadi Hari Buruh ini bermakna banget detikers maka dari itu penting untuk menghargai jasa mereka yang telah berdedikasi bekerja dengan baik karena buruh dan pekerja merupakan bagian penting untuk kesuksesan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat buruh dan pekerja yang melaksanakan pekerjaannya dengan optimis akan berkontribusi dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara sekaligus bahkan kehadiran mereka mampu membantu mendorong pemulihan ekonomi jadi semangat terus untuk para buruh yang ada di seluruh Indonesia semoga hak dan kewajibannya bisa setara ya nah gimana detikers udah paham kan sekarang tentang sejarah Hari Buruh ini mau tahu fakta unik lainnya makanya ikutin terus di Word to Know Now You Know Detik Pagi Welcome back to Detik Pagi jangan tidur lagi jangan tidur lagi dong ah gue minumnya dulu biar segar minum dulu biar segar udah jam 10 masa tidur lagi sih Detikers udah jam 10 nih tapi jangan khawatir disini oh iya lupa 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 kebiasaan nempel disini oke Detikers jangan tidur lagi ya iyalah jangan tidur lagi karena ini udah jam 10 ya masa tidur lagi nah kalau Dana tadi kunciannya adalah minum kopi lagi tapi jangan khawatir Detikers kita ada saya Evelyn Ong dan ada Dana juga disini yang akan siap menemani kalian sampai jam 11 nanti betul oke dan sekarang ini untuk berita yang lagi trending saat ini adalah bos Microsoft tiba di istana untuk bertemu Jokowi tadi pagi ya tadi pagi sekitar pukul 8.30 nah dan sekarang ini Dana kita akan kita juga penasaran penasaran ngobrolin apa sih disana ngobrolin apa aja betul mungkin ngobrolin Pak Jokowi saya minta rekomendasi kulineran di Indonesia hahaha kalau aku tadi lagi mikir dikasih wedang jahe gak ya disana dia tambah hangat gitu kan ya betul nyobain minuman tradisional khas Indonesia bener nah menurut kamu kan biasanya yang dibahas tuh makanan kuliner menurut kamu dia minum apa ya bener kalau disini ada kopi ada jamu mungkin kan Jokowi suka ini tuh tau gak Jokowi suka apa apa empon-empon empon-empon eh jangan kan Jokowi aku juga suka loh lo suka ya pas lagi itu gara-gara happening gara-gara kemarin lockdown pandemi ya kan betul gue minumin tuh empon-empon lo minum gak empon-empon enggak gue gak tau disisinya apa aja pokoknya dengan berbagai macam temuan-temuan herbal khas Indonesia ya diracik jujur ya gue dulu tuh gak pernah suka sih minuman-minuman gitu tapi mungkin dengan seiring pertamanya usia ya saya makin mencintai warnanya merah-merah gitu dan pokoknya selama itu berkasiat untuk tubuh gue gue mau minum oke tidak se aneh itu kok rasanya enak dan abis itu nanya ada jahenya gak sih? ada jahenya terus ada daun daun yang warna merah itulah tipis-tipis kayak dipotong-potong gitu tapi seger sih dan pokoknya berkasiat konon kan nah bener tadi konon katanya jahe itu tuh cuma disukai sama orang yang sudah berusia aduh maksud lu maksud lu aduh gue sih belum seberusia itu sih ya sih sombong tapi aku suka aku suka gak juga sih jadi dana sama sekali gak nih? gak demen jamu-jamuan gak bukan gak demen belum tau sebenernya belum kalau jamu jahe ronde itu tuh sering minum tapi kalau yang sampai empon-pon yang racikannya banyak belum pernah nemu sih belum pernah disajikan ke guanya oh belum disajikan dulu gue gimana bisa suka oh gara-gara laki gue maklum ya orang Jogja ya doainya minuman-minuman kayak gitu tuh jadi gue diajarin terus abis itu begitu gue coba oke gue suka sih gue lebih suka empon-pon kalau wedang ronde mungkin kadang terlalu strong ya di gue ya jadi gue tim empon-pon oke nah tim empon-pon nah di istana ini udah ada reporter kita Kak Wasti nih iya biar memantau langsung seperti apa suasananya pasca pertemuan antara Boss Microsoft dan Bapak Jokowi kita langsung saja tergabung dengan Wasti hello hello Wasti hello Wasti hello Wasti dimana nih dimana nih di istana negara iya iya oke suka empon-empon gak dia langsung bilang kenapa nanya empon-empon soalnya kita lagi ngomongin minuman empon-empon kita lagi ngebayangin tadi Boss Microsoft itu disajikan minumannya tuh apa apakah yang khas Indonesia seperti empon-empon atau mutingin jahe nah untuk itu kita nanya ke Wasti Wasti suka gak empon-empon atau kamu suka minumannya jahe aja atau wedang ronde atau apa nih jahe aja boleh jahe aja boleh dia tuh dari wajahnya ya si Wasti tuh udah siap nih gue baru mau kasih info nih yang terupdate nih malah dibelokin ngomongin empon-empon tapi udah pernah nyobain empon-empon Wasti sudah 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 suka gak suka 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 oke oke Wasti silahkan silahkan gimana nih seperti apa situasi disana silahkan Wasti ya Evelin ya Evelin selamat pagi Evelin dan ada berfikat pada pagi hari ini memang saya sudah berada di depan istana Merdeka yang baru saja tadi berlangsung pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dengan CEO Mikrosok pada Satya Nadella dan pertemuan ini memang berlangsung cukup singkat itu tidak sampai setengah jam dan CEO Mikrosok tadi tiba di istana sekitar pukul 8 lewat 25 minit kemudian dia sudah akan kemudian Satya Nadella itu keluar dari sana sekitar pukul 8 lewat 25 minit karena akan mengisi acara acara Mikrosok juga itu ada di JCC pada pukul 9 kali dan untuk pertemuan pada pagi hari ini antara Presiden Jokowi Dodo dan CEO Mikrosok Satya Nadella itu membicarakan soal komitmen dari Mikrosok dan juga soal pembangunan soal investasi pembangunan digital ataupun sektor teknologi di Indonesia dan untuk perbincangan pada tadi itu dilakukan secara tertutup namun dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari juga menyatakan hasil pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo yang didampingi oleh Bapak Pratikno dan Luput Binsa Pencahitan dengan CEO Mikrosok pada pukul setengah Pembangunan untuk pembicaraan tersebut diantaranya terkait dengan rencana pembentukan sekitar Rp240.000 digital talent yang akan dilakukan oleh Microsoft di Indonesia dan kalau dirata-ratakan mungkin per tahun itu akan dibentuk sekitar Rp210.000 digital talent kemudian ada dua terkait dengan rencana pembangunan pusat-risat di Indonesia dan untuk permintaan tersebut ada di beberapa daerah di Bali dan juga di Ibu Kota Nusantara dan terkait permintaan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi Dodo jadi memang untuk hari ini perbincangan itu tidak berlangsung karena perbincangan hanya berlangsung sekitar setengah jam saja antara Presiden Jokowi dan CEO Microsoft Satya Nadiela yang terkait dengan besaran nilai investasi yang akan diberikan oleh Microsoft saya informasi yang saya peringat sekitar lebih dari 14 ya memang berapa tepatnya itu akan disampaikan langsung oleh Satya Nadiela dalam acara Microsoft Google AI itu yang melaksin dari Jokowi pada pukul 9 ini itu Evelyn Bandana dan untuk realisasinya akan di informasikan lebih lanjut apa tepatnya realisasinya ini akan dilakukan di Oke Wasti ada info gak sih itu tadi kan dibilang ada digital talent itu maksudnya digital talent itu apa sih apakah memang kita pingin kayak tiktoker gitu mungkin ya atau digital talent apa sih yang mau dibentuk gitu dari kerjasama ini nantinya? Oke untuk kerjasama ini memang akan membentuk sekitar 840 ribu digital talent tapi khususnya itu untuk di bidang artificial intelligence atau AI jadi perusahaan itu akan membentuk 840 ribu digital talent digital talent gitu Oke itu orang Indonesia semua tuh ya pastinya ya tidak oke nah ada ada informasi tambahan kayak misalnya nantinya lokasinya bakal ngambil lokasi dimana sih atau mungkin nah startnya yang paling penting sih kita kan nunggu-nunggu banget ya nih kira-kira kapan nih atau untuk sampai ke startnya itu kira-kira butuh misalnya kesepakatan dengan kementerian apa dulu gitu ada gak sih informasi itu? Ya tadi untuk informasi mengenai kapan realisasi ini kapan program ini akan segera direalisasikan itu dari Bapak Mempengkong memang membutuhkan akan secepatnya namun tidak merinsih karena pastinya waktu tersebut akan berlangsung namun untuk permintaan khusus dari itu memang akan berencana membangun pusat riset atau pusat di Bali dan di IKR jadi untuk kapan lebih rinsih lagi itu akan disampaikan agendan Microsoft Google TI itu merosong juga seseorang yang pada pukul 9 tadi oke jadi emang bakal ngambil tempat tadi di Bali sama IKN ya? iya itu untuk pusat datanya yang direncanakan akan di Bali oke nah kalau boleh tahu juga nih Wasti tadi siapa aja sih yang hadir dalam pertemuan tersebut? iya untuk pertemuan tadi itu dihadir selain dari Presiden Joko Widodo dan juga Satya Nagala itu juga dihadiri oleh Menterusak Indonesia itu ada Bapak Berma ada Bapak Berma kemudian juga dari dajaran pejabat itu ada untuk tingkat penggiatan dan Bapak Kakit oke ada menarik nggak tadi mungkin perwakilan dari Microsoft pakai baju apa sih? mungkin ada pakai di dipakai apa baju adat gitu mungkin? ya tadi untuk dari perwakilan diprosak itu memang tampak menggunakan pakaian tersebut ada jas dan setelah tersebut tidak ada yang menggunakan penampilan munculan itu tidak terlihat oke jadi memang tadi menggunakan busan harusnya oke oke terima kasih Wasti dan The Thicker sesaat lagi kita akan menampilkan video wawancara Menkominfo yaitu dengan Bapak Budi Ari Setiadi berikut videonya terima kasih 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 versi itu juga belinya berapa nanti di 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 tapi email yang besar 2 minggu lalu kan Apple juga datang ke sini bawa investasi yang ternyata hanya 0.06% dari investasi dibiarkan diprosip juga dilakukan dan beda produknya karena capital penting kan jadi pengobli daripada pengembangan dalam rangka penuh digital transformation ya, kita tahu di beberapa tempat di KM dalam pengembangan smart city dari KM dari KM dari KM dari KM baik, teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih ini masalah di rasio Microsoft dan kebetulan residen menyampaikan komitmen kekembangan Microsoft dan investasi teknologi di Indonesia nanti akan dihubungkan di DCC teman-teman di maut untuk bisa dapat terima kasih untuk mengembangkan dari KM dari KM dan untuk adanya pengembangan riset akan tiba terima kasih 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 bukan konsumen bukan hanya konsumen tapi juga dalam ekosistem kelopak saya pikir itu ya yuk oke makasih itu tadi-tadi udah kita saksikan bersama wawancara sama bukan wawancara ya video press conference dari Pak Budiari ya bahwa bakal ada apa sih tadi bakal ada perkembangan apa dari kerjasama dari Microsoft bersama Indonesia oke untuk itu kita ucapin terima kasih dulu buat Wasti yang sudah memberikan update-update update-nya di lokasi ya di lokasi langsung loh di istana negara terima kasih Wasti selamat kembali bertugas jangan lupa kalau jangan bosan kalau nanti kita undang-undang lagi buat wawancara setelah stand by ya oke terima kasih Wasti selamat kembali bertugas oke nah tadi kalau kita dengar Pak Budiari itu katanya mau Microsoft mau nyemplungin duitnya 14 triliun ke Indonesia ya bener banget jadi bos Microsoft temui Jokowi bakal investasi 14 triliun itu bener atau enggak nah tadi pagi kan CEO Microsoft yaitu Satya Nadella itu sudah bertemu dengan Presiden Jokowi sekitar pukul 8.30 apalagi ini Microsoft menjadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia dengan nilai sebesar US Triliun yang pasti ini pertemuan dengan perusahaan dengan market cap terbesar di dunia market capnya itu sekitar 3.000 miliar US Dollar ini pokoknya kesempatan yang bagus banget untuk Indonesia kalau katanya Bapak Budiari ditemui sebelum pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan oke nah dari 14 triliun itu rencananya sih katanya mau bikin apa nih ya yang mau dibikin dengan 14 triliun ternyata dia mau bikin pengembangan AI Artificial Intelligence jadi nantinya tuh kayak kecerdasan buatan gitu kan sekarang tuh udah eranya AI ya Artificial Intelligence jadi mau ngapain aja tuh kita udah dibantu sama AI bahkan kita bisa AI itu udah masuk ke hampir seluruh lini hidup kita tuh sampai ke foto video juga bisa dibantu bikin desain dibantu sama AI bikin desain bisa bikin tugas akhir sekolah juga bisa ya kan betul semuanya kayak dipersingkat bahkan juga sempat ini juga ada host di TV juga diganti AI juga untungnya Alhamdulillah kita belum diganti ya hari ini jadi AI juga jangan dong nah Pak Budiari bilang katanya komitmen yang disampaikan CEO Microsoft secara langsung kepada Presiden Jokowi itu adalah untuk pengembangan Artificial Intelligence itu disampaikan langsung tuh sama bosnya Microsoft ketika tadi ketemu di setanah negara itu gitu terus pengembangan talenta digital tadi yang sempat dibahas tuh pengembangan talenta digital talenta digital khusus AI khusus di sektor teknologi dan dalam 4 tahun ke depan jadi tadi tuh bakal dicari talenta-talenta yang bisa ngembangin AI dan bakal tadi mungkin lokasinya di Bali atau di IKN ya di IKN bener di Bali sama di IKN juga rencananya jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya kita berkarya di IKN mau apa ternyata nih ada peluangnya nih masih dong ada peluang namanya tempat baru betul pasti banyak peluang besar juga betul yang penting sabar aja ya konsisten ya nah katanya Pak Budiari di Indonesia itu juga AI termasuk termasuk komitmen dalam dalam perbincangan dengan Presiden Jokowi dan Satyan Adela itu untuk pengembangan talenta digital khusus AI rencananya sih 4 tahun ke depan jadi mungkin nantinya 4 tahun ke depan tuh bakal banyak profesi-profesi baru di sektor digital yang sekarang tuh gak ada ya orang juga mungkin belum kenal ya mungkin kerja lu apa dulu kerja gue jadi bangkir gitu misalnya nanti ada jadi dokter jadi polisi jadi polwar atau jadi yang lain-lain jadi pilot gitu nanti akan ada kalau anak-anak kecil akan ditanya mau jadi apa mungkin akan ada yang bisa jawab tuh mau jadi talenta digital katanya gitu jadi profesi baru ya benar profesi baru apalagi kerja di IKN atau di Bali jadi abis kerja suntuk sedikit jenuh sedikit bisa lari ke pantai lah ya bisa bisa jadi tiap hari healing ya abis kerja abis itu langsung healing di Bali ya betul oke nah kapan ya tapi tadi katanya Wasti tunggu aja karena memang mungkin karena kan investasi tuh gak cukup cuma dengan nyemplungin duit kan perlu juga rekrutmen tadi talenta-talenta digitalnya terus nyiapin gedungnya untuk mereka bekerja nantinya kan kemudian juga nyiapin lokasi dan yang pasti tadi kalau kita ngomongin dulu nyiapin gajinya juga tuh penting abis ngomongin WMR lanjut lagi ke gaji lagi ya benar gaji itu paling penting sih ya dong karena kan ujung-ujungnya kita juga butuh untuk kebutuhan hidup kita sendiri ya oke sekarang kita akan kembali menyapa ke Brigadir Ade yang masih bertugas di luar sana kembali dari studio kami ucapkan selamat pagi menjelang siang atau udah siang nih Brigadir Ade halo halo Brigadir Ade lagi bales lagi bales gak apa-apa kayaknya Brigadir Ade di luar seharian di lapangan kayaknya udah mulai sedikit lelah bener tapi jangan lelah dong tetap semangat dong Brigadir Ade halo Brigadir Ade oh oke yes gak apa-apa ini kita jadi tadi Microsoft sebenarnya kalau punya gak berduduknya Microsoft punya lah dulu kan sebelum ada Apple kita semua penganut Microsoft ya kayaknya gak mungkin ya pakai 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 nah sebelum pakai mereka saya pernah pakai mesin tick gak? pernah pernah itu gak ambil kursus mengetik cepat terrrrrr gitu ya gini-gini meskipun sekarang udah gak relevan jadi gak kepake ya tapi tetap kursus apa namanya ngetik cepat itu tapi dibilang relevan tetap relevan sih jadi bisa ngetiknya cepat kan di keyboard enggak tapi keyboardnya tuh beda mesin tick sama keyboard yang sekarang kita pakai itu beda banget bedanya di tekanannya dulu tuh dulu tuh ini heboh gitu ngetik gini ya serang gitu kan itu kan ada yang otomatis kan jaman itu ada kan yang kayak gini gak perlu diginiin kayaknya udah yang otomatis gitu enggak ya itu berarti terlalu canggih ya canggih itu gue gak sepenuhnya sama itu kayaknya gue inget ada kayak ketik gitu terus enggak gue cuman kayaknya liat gitu kan so muda so muda ketik sampe ujung terus kayaknya otomatis gitu udah mentok kayak belum pernah nemu tuh belum ya gue kayak kayak semacam kayak nge-recall nih di memori gue kayak pernah liat kayak agak-agak kayak komputer dikit gitu kan tapi sekarang tuh udah ada orang yang mungkin saking kurang kerjaannya jadi ketika ngetik ini padahal udah-udah digital nih tapi tampilannya dibikin yang agak vintage gitu jadi ada gitu aja juga jadi enternya bukan di enter tapi digituin ada tuasnya lagi tuh mungkin biar nostalgia samain dulu ya oke ngomongin nostalgia kita pengen kembali bernostalgia nih walaupun baru 5 menit yang lalu kita akan kembali menyapa Brigadir Ade halo Brigadir Ade halo Brigadir Ade pernah kursus ngetik pake mesin tik gak? enggak enggak pernah enggak pernah ya kayaknya Brigadir Ade masih terlalu muda iya bener generasinya tapi sempet ngalamin megang mesin tik gak? sempet gak waktu dulu main mesin ketik? ngalamin enggak cuman coba-coba pernah coba-coba pernah ngalamin enggak coba-coba enggak ketahuan berarti berarti umur kita yang ketuaan oke Brigadir Ade silahkan laporkan kondisi terkini di wah belakangnya kayaknya udah mulai agak-agak sempet hujan ya itu kayaknya basah ya kayaknya mungkin sempet hujan ya tadi ya enggak disini cerah kok oh cerah oh cerah oke silahkan Brigadir Ade agak basah ya tapi ternyata tidak kita cuman khawatir aja Brigadir Ade takutnya sakit kalau kehujanan nanti repot lagi cuaca tidak mendukung nih kayaknya nih silahkan Brigadir Ade baik terima kasih Rekan di studio selamat siang detikar saat ini saya berada di kawasan Simpang Dewi Saktika Jakarta Selatan dimana kondisi arus soal lintas pada siang hari ini dari arah cawong yang akan menuju ke arah PGC arus soal lintasnya terpantau ramai lancar begitu pun dari arah sebaliknya dan terlihat juga di kawasan ini perlambatan kecepatan kendaraan pun terlihat terjadi hanya menjelang traffic light selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan kemudian dari arah sebaliknya juga masih terpantau kondisi pelancar dan bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan cawang pancoran kami mengimbau untuk cek kembali platformer kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan gajian genap saat sore nanti dan kami mengimbau untuk tetap berhati-hati serta lengkapi atribut berkendaraan Anda mengingat adanya kamera atlet yang akan meng-capture segala aktivitas pengandara kemudian selanjutnya dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah PGC juga terpantau kondisi pelancar antisipasi banyaknya masyarakat yang berlalu-lalu menyebrang jalan tidak pada tempatnya serta tetap prioritaskan pejalan kaki dan juga pesepeda dan bagi kendaraan roda 2 harap tidak menggunakan trotoar jalan sebagai laju kendaraan Anda dan pastikan menggunakan laju yang benar sehingga terjadinya keselamatan baik diri Anda maupun pengendara lain kemudian kami juga menghimbau untuk antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum di kawasan ini yang menaik tungkat penumpang tidak pada tempatnya dan bagi pengudi roda 4 maupun roda 2 harap pengudi tidak sambil merokok dan juga tetap menggunakan helm bagi kendaraan roda 2 dan bagi kendaraan roda 4 tidak menggunakan ponsel sambil berkendara dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang odisi harus soal internet terkini Anda dapat menghubungi kalau senter kami di 1-500-6-6-9 atau dekat melalui SMS senter di 9-1-1-9 stop langgaran selamatkan keselamatan untuk manusiaan Indonesia tetip dan salam presisi demikian Brigadier Adi Sinti yang memperkenalkan selanjutnya kembali kepada rekan di studio terima kasih Brigadier Adi tadi sempat disebut kalau naik mobil jangan sambil merokok penting banget Brigadier Adi pernah kelilipan abu rokok enggak Brigadier Adi Alhamdulillah belum sih belum cuman kejadiannya kan udah banyak semoga jangan ya itu sumpah ngeselin banget kalau kena abu rokok langsung ditilang sama Brigadier Adi karena Anda sudah melanggar lalu lintas betul itu nyebelin banget karena memang gak cuma yang naik mobil sih yang naik motor juga suka ngerokok tuh bikin kelilipan bikin kelilipan tenang sebelum itu terjadi udah ditilang dulu nih apa Brigadier Adi oke terima kasih Brigadier Adi untuk laporannya dari PGC pokoknya semangat terus sehat selalu buat Brigadier Adi selamat kembali bertugas baik terima kasih semua selamat bertugas itu dia The Tickers buat laporan terupdate tentang lalu lintas di sekitar kita dan kita informasikan juga buat The Tickers jangan lupa ini kadang kita lupa ya lagi seru sembari nyetir mengemudi atau berkendara apapun itu ya kamera LTE jangan lupa karena banyak banget orang berpikir cuman wah gak ada polisi nih asik mau nerobos apa apa segala macam padahal ada kamera LTE sekarang atau tahu tagihan tilangnya datang ke rumah kan gak langsung ya kayak hajar-hajar aja gitu kan tiba-tiba ada yang lupa pakai seatbelt mungkin ada yang sembari main handphone ada yang ngerokok atau apapun inget kamera LTE sekarang sudah ada di sekitar kita benar jadi tetap tertip ya berkendara The Tickers banget itu penting banget tertip berkendara penting tuh kalau misalnya nyetir jangan sambil bawa mobil jangan sambil main HP nyetir jangan sambil bawa mobil itu gimana cerita ya jangan sambil main HP karena emang kita gak pernah tahu siapa yang akan nyeberang di depan kita gitu ya bahaya banget lagi macet itu tau-tau bisa aja tuh yang nyeberang asal-asalan gitu benar membahayakan yang lain yang pejalan kaki juga oke The Tickers jangan kemana-mana karena sesat lagi Detik Pagi akan kembali jadi jangan tidur lagi Detik Pagi jangan tidur lagi Detik Pagi Jangan tidur lagi eh gue udah disini nih jangan tidur lagi tuh Detikers udah siang udah siang siapun semalam sampai harus begadang gak sih nonton Indonesia vs Uzbekistan iya antara begadang atau karena ngambek terus akhirnya langsung tinggal tidur tidurnya sampai bangun siang sampai bangun siang tadi kita udah ngebahas Uzbekistan vs Indonesia tapi kayaknya kalau kita doanya ngebahas kayaknya kurang lengkap kurang lengkap nah emang harus ini harus ada expertnya gitu udah harus ada expertnya nah untuk itu di studio sudah tergabung bersama kita nih udah ada di depan kita sudah ada Mas Lukas dari Detik Sport halo Dana Reflin halo nah Mas ini gue pengen oh udah udah nongol nih mukanya Mas Lukas udah udah oke nah gue pengen tau sebenernya semalam tuh gimana sih kok Indonesia bisa sampai kebobolan 2-0 memang si Uzbekistan tuh sekuat itu ya untuk Indonesia semalam itu Indonesia game lainnya gak berjalan karena Uzbekistan memang main bagus ya harus diakui ya mereka unggul di fisik presinya tinggi membuat gelendang kita gak bisa berkutik gak bisa melihatkan bola lini belakang kita ditekan habis-habisan dan apa namanya tembakan dari Uzbekistan itu begitu banyak ya tekanannya sepanjang pertandingan gak habis-habis gitu Dana oke jadi memang bisa dibilang Uzbekistan tuh emang sekuat itu atau iya karena tim ini kan juga gak main-main ya mereka sebelum pertandingan lawan Indonesia belum kebobolan oke melihat cara bermain mereka itu memang jadi gak heran sih kalau mereka belum kebobolan sampai final ya statistiknya oke banget jadi sampai final ini setelah lawan Indonesia juga pasti belum kebobolan kan meskipun sempet kita kemarin mencetagul tapi akhirnya dianulir karena offside dengan far yang hanya satu tumit itu terus ya memang secara organisasi permainan memang bagus bagus banget bagus banget jadi nah ada evaluasi gak sih dari yang udah pertandingan kemarin semalam itu evaluasinya gimana sih apakah memang apa yang bisa perlu bisa dipajari dari dan bisa kita tingkatin lagi dari organisasi permainan Indonesia sih misalnya ada rencana permainan yang tidak jalan Indonesia harus segera menyiapkan rencana yang lain semalam itu klinik tengah kita memang kalah kalah jauh kalah duel kalah cepat kalah aliran bolanya kalah jumlah maupun kita kalah kita kalah banyak Uzbekistan mencatatkan 406 sementara kita cuma 249 artinya Uzbekistan benar-benar mengemegang kendali permainan oke itu ada faktor apa sih psikologis pengaruh gak sih strategi strategi karena Uzbekistan benar-benar melakukan pressing tinggi sementara kita tidak pernah bisa merebut bola secepatnya oke mungkin tadi yang tadi gue bilang ya karena dia belum pernah kebobolan mungkin kata Mas Utpas itu jadi kita juga di JPR duluan di awal ada gak sih faktor itu kira-kira seharusnya gak ada ya cuman memang organisasi permainan Uzbekistan semalam itu bagus saat menyerang mereka cepat saat bertahan mereka juga cepat makanya Indonesia minim ancaman gak ada tembakan ke arah gawang sama sekali kecuali gol yang dianulir itu oke itu kenapa sih bisa dianulir boleh dijelasin gak karena gue sendiri sejujurnya nih gue awam banget soal sepak bola itu kenapa bisa dianulir sebenarnya jadi di sepak bola sekarang ini kan sudah ada teknologi namanya video assistant referee jadi setiap gol itu akan di cek oleh wasit yang ada di control room kalau memang itu ada potensi pelanggaran oke di posisi Ramadan Sananta itu saat bola dilepas kakinya masih ketinggalan meskipun ada perdebatan ya masih ada perdebatan dimana netizen Indonesia itu melihat angle kamera oke tapi memang apapun itulah ya kita kemarin kemarin-kemarin memang kurang diuntungkan oleh Far sementara di pertandingan sebelumnya melawan Korea Selatan kita diuntungkan Far ya pertandingan seperti itu sama lagi ini antusiasma masyarakat juga sudah sangat besar sekali jadi ya wajar kalau kecewa dengan kepemimpinan wasit kemarin oke karena kemarin pertandingan sebelumnya udah menang dan udah apa namanya adrenalinnya udah naik tinggi ya apalagi udah mencetak sejarah juga jadi punya harapan buat menang lagi mungkin di pertandingan semalam ternyata enggak ada-ada indikasi kalau tadi kan banyak pro kontra ada indikasi kecurangan gak sih sebenernya mungkin bukan-bukan kecurangan sorry gue anulir pertanyaan ada-ada indikasi wasit itu pilih kasih gak sih berat sebelah wasit cukup fair sih semalam satu-satunya yang bisa diperdebatkan adalah kartu merah dari Rizky Ridho karena Rizky Ridho melakukan clearans dan pemain Uzbekistan menyongsong dia kan menyongsong dia akhirnya menabrak kaki dari Rizky Ridho nah dari tayangan Divar memang terlihat kaki Rizky Ridho mengenai bagian vital dari pemain Uzbekistan menurut saya itu aja sih yang bisa diperdebatkan kalau keputusan lain ya ya memang seperti itu oke jadi memang pertandingan berjalan cenderung fair ya oke nah kalau dari pemain ada gak sih yang mencolok banget man of the matchnya dari pertandingan semalam Uzbekistan Uzbekistan jalan lalu di dan pencetakulnya nomor 19 itu asli ya maksudnya native ya orang-orang seorang sana ya bukan aturisasi ya bukan-bukan Uzbekistan ini memang lagi bagus pembinaan usia mudanya jadi gak heran mereka udah dari U20 U23 itu memang lagi jalan oke dari Uzbekistan yang segitu kata Mas Lukas bagusnya permainan gak pernah kebobolan apa sih yang bisa dicontoh kali ya sama pemain-pemain kita tuh body strengthnya mereka tuh bagus banget ke duel gak pernah kalah jadi oke jadi ya memang kita harus meningkatkan itu juga banyak pemain kita yang masih masa ototnya mungkin kurang ya jadi itu yang harus dicontoh sih terus juga organisasi permainan mereka tuh benar-benar udah menyatu dari starting line up itu ada Yalu Dinov yang diparkir dulu baru dimasukin lompat kedua dan itu keliatan mereka bisa menjadi pembeda sama yang Nur Caef itu pencetak gol pertama ya memang mereka menjadi pembeda sih di pertandingan kemarin oke jadi ini kan acaranya berlangsung sampai tanggal 2 Mei nanti kan ya tanggal 3 tanggal 3 kira-kira siapa sih yang bakal menurut Mas Lukas sendiri siapa yang akan memenangkan gelar tersebut Jepang versus Uzbekistan itu bisa dibilang final ideal lah kemarin Jepang juga main bagus banget lawan Irak jadi ya mungkin bisa sampai ada penalti dan Jepang lah mungkin bisa menjadi juara kalau prediksi Indonesia versus Irak siapa prediksi Indonesia versus Irak ini dua-dua tim yang sedang mencoba untuk bangkit ya karena setelah kalah di semifinal tapi mereka harus memperjuangkan satu tiket ke Olimpiade jadi siapapun yang akan bangkit duluan dia akan menang Indonesia di level senior kemarin melawan Irak dua kali kalah di kualifikasi Piala Dunia dan sekali di Piala Asia kalau mau membalas kekalahan dengan gaya gitu ya itu ya momennya disini sekaligus meraih tiket ke Olimpiade ya peluangnya 50-50 lah 50-50 nah belajar dengan yang udah kita semalam dari Uzbekistan kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari Indonesia supaya lebih optimal lagi nanti pas lawan Irak bermain lebih tenang bermain lebih lepas jalankan apa yang diinstriksikan oleh pelatih ya kalau misalnya ini buntu harus ada opsi lagi dari satu strategi buntu harus ada opsi yang lain gimana cara membongkar pertahanan yang compact kayak semalam dan pemain harus ini sih lebih fight lagi apalagi tiket Olimpiade pertaruhannya kan untuk pertandingan hari Kamis Kamis jam setengah 11 malam mungkin dari pelatih juga ada strategi khusus yang harus disiapkan juga ya pasti mereka udah menyiapkan udah memantau selama pertandingan berlangsung dan Irak juga sudah dua kali dihadapi pasti ada rekaman dan analisa yang dilakukan oleh Sintayong dan staff pelatihnya ketika melawan Irak kan tanpa Rizky itu kira-kira siapa yang mengalami untuk kaptennya semalam sih pada tolak-tolakan mungkin Justin Hapner bisa menjadi apa namanya kapten untuk pertandingan melawan Irak karena dia salah satu pemain yang paling tenang meskipun dia garang tapi tetap dia paling berpengalaman dia juga punya riwayat sebagai kapten di Wolverhampton U21 saya rasa dia pantas sih untuk menjadi pemimpin di atas lapangan buat Indonesia melawan Irak oke Justin Hapner tuh nah tadi kalau untuk untuk back untuk back ya opsinya cuman ada Komang Tebuh dan Komang Terahri mungkin nanti tiga back tengah itu akan diisi Komang Tebuh Ferrari dan Justin Hapner oke nah tadi gue pengen ngungkit sedikit soal Olimpiade sebenernya seberapa besar Indonesia bakal bisa lolos masuk ke Olimpiade nantinya sebenernya kita masih punya dua jalur untuk lolos ke Olimpiade satu peringkat ketiga yang satu playoff melawan wakil Afrika yaitu Guinea peluangnya ya masih 50% cuma sebaiknya kita segera memastikan satu tiket ke Olimpiade itu di Piala Asia ini aja jangan sampai playoff oke karena kalau playoff akan lebih panjang lagi ya akan lebih panjang lagi dan mungkin momentum di timnas juga udah hilang karena pertandingannya masih nanti gak akan berlangsung di Paris oke itu kapan sih Olimpiade ya Olimpiadanya Juni Juli Juli Agustus Juli Agustus tengah tahun ini di Paris di Paris nah ini berarti buat The Tickers yang pengen dukung Garuda Muda udah mulai nabung-nabung siapin duit siapa tau pengen kesana ya siapa tau jadi ada arusan ya tapi ya ini dana sekali lagi jangan terbebani meskipun kita sudah lama banget gak tampil di Olimpiade udah berapa lama sih kita gak ikut 196 terakhir 196 sekitar 68 tahun lalu nah sesuai dengan tanggal lahirnya dana tuh tahun kelahiran dana gak setuai itu gue ini aja itu jangan dijadikan beban main lepas aja ya biar hasilnya maksimal amin 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 1986 lama banget ya 56 eh oh 56 1956 iya 56 itu 11 tahun setelah Indonesia berdeka jadi 68 tahun lalu nah itu apa sih karena gue gue pin sedikit nih bahas Olimpiade apa sih yang bikin Indonesia selama bertahun-tahun berapa dekade tuh ya 56 hampir 7 ya hampir 7 itu apa sih yang bikin Indonesia absen dari ajang Olimpiade kita tidak lulus kualifikasi aja oke jadi ini akan jadi sejarah baru ya kalau misalnya berhasil iya bener amin ayo dong setelah dari tahun 1956 ke tahun 2024 kan lumayan banget tuh jauh banget tapi sekali lagi ya jangan dijadikan beban jangan dijadikan beban kadang-kadang pemain menjadi wah ini kesempatan untuk mencetak sejarah lagi tapi jadi pemainannya tidak lepas karena psikologisnya terlalu terbebani jadinya strateginya juga gak jalan ya iya betul kita perlu memperkuat nah dari yang udah pertandingan-pertandingan yang udah kita hadapi apa yang paling perlu kita perkuat selain serangan mungkin pertahanan juga perlu kita perkuat gak sih yang menjadi cacatan adalah Indonesia ini sudah mencetak 3 gol bunuh diri di Piala Asia U23 2024 dan itu sudah menjadi rekor untuk satu tim di dalam satu edisi Piala Asia sejak 2013 artinya adalah pertahanan kita memang harus diperkuat lagi Indonesia sudah kebobolan 7 gol dari 4 pertandingan 5 pertandingan maaf 5 pertandingan jadi itu menjadi catatan sih oke ditambah sisi back kanan sisi kanan permainan itu juga masih menjadi lubang yang dari sejak awal turnamen menjadi sasaran eksploitasi tim lawan oke nah back kanan itu kan memang punya kecenderungan yang agak unik ya maksudnya mereka tuh apa secara fisik perlu apa sih yang diperkuat misalnya koordinasi badan sebelah kirinya atau apa gitu kita butuh-butuh butuh pemain yang kidal gitu mungkin kalau di tim nasi senior kita mesti mempunyai Asnawi Sandy Wals gitu untuk di Piala Asia ini memang opsinya sedikit jadi jadi ya memang pemain yang ada harus dimaksimalkan aja kalau soal teknis yang seperti dan ditanyakan tadi sebenarnya itu sudah dilatih sih dilatihan selama mereka menjadi pemain pesepak bola gitu jadi memang cuma sayangnya gak banyak pilihan aja untuk yang U20 sekarang ya U23 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 yang sekarang ya oke nah di olimpiade biar gak kayak sekarang kejadiannya apa yang perkuat apakah mereka harus badannya lebih berotot lagi masa ototnya ditingkatin biar gak adu biar gak kalah ketika adu bodi atau gimana nih yang penting sekarang adalah kita memasihkan tiket dulu oke karena kalau nanti kita lulus ke olimpiade kita akan bertemu dengan Argentina salah satunya di grup ya olimpiade tempatnya tim-tim terbaik karena memang pesta olahraga sedunia kan jadi ya kita fokus aja untuk mendapatkan tiket nanti urusan kita bagaimana di olimpiade juga pasti sudah disiapkan oke dan fokus tiketnya dulu iya oke terima kasih loh gak terasa banget nih kita ngomongin bola emang seru banget meskipun gue sebenernya awam tapi ketika ngomongin bola ngomongin pertandingan tuh seru gitu semalam nonton bareng dimana Dan? nonton di rumah nonton di rumah tapi memang euforianya terlalu besar ya kemarin ya karena memang sebelumnya udah menang duluan dan memang ada kesempatan untuk mencetak sejarah itu nah besok kami sih saya berharap aja timnas bisa main bagus amin bisa menang dan bisa memastikan tiket ke olimpiade amin jangan lupa beli jersey yang banyak karena dia naik nanti udah habis kemarin ya udah habis udah habis oke Mas Lukas terima kasih sudah menemani kita di siang hari ini bersama aku Evelyn Ong dan Dana juga dan buat The Tickers yang dari tadi sudah ikut menonton kita dari jam 8 pagi tadi hingga saat ini thank you thank you thank you so much dan saat ini saya Evelyn Ong dan Dana akan pamit undur diri besok kita ketemu lagi besok kita ketemu lagi pokoknya tonton terus detik pagi oh iya besok besok kita demo besok kita demo besok kita memperjuangkan upah upah biar naik ya biar naik ya oke sampai sini dulu pertemuan perjumpaan kita sampai ketemu lagi Kamis ya Kamis 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 pas pertandingan pas pertandingan pas pertandingan pas pertandingan siap oke terima kasih The Tickers sampai jumpa di hari Kamis The T Pagi jangan tidur lagi yeeey yeeey Terima kasih.